Bunga di batu karang jelit 20. Kita bukan sekedar lari. Kita memberikan perlawanan sambil menarik diri. Kita berpendapat bahwa mereka tidak akan berani mengejar terus setelah pasukan dari Sukawati menyerang mereka. Bahkan seandainya mereka mengejar kita, kitalah yang akan mengambil peranan di dalam pertempuran itu. Dari beberapa laporan kami sudah dapat memperkirakan beberapa besar pasukan mereka. Pasukan itu terlampau besar. Jumlah kita cukup banyak untuk melawan mereka, karena merekalah sebenarnya yang tidak mengetahui jumlah pasukan kita yang sebenarnya. Meskipun sebagian dari pasukan kita adalah orang-orang yang baru sedikit mendapatkan ilmu keprajuritan, tetapi sebagian yang lain adalah orang-orang yang sudah mendapat tempaan yang dapat dipercaya. Kecuali itu, mereka pun didasari oleh hasrat berjuang yang menyala-nyala, sehingga mereka akan merupakan kekuatan yang tangguh. Buntal mengangguk-angguk. Sebenarnya lah bahwa jumlah pasukan pangeran mangku bumi cukup besar. Apalagi apabila pasukan dari Sukawati telah terjun pula ke medan perang. Meskipun demikian Buntal menjadi berdebar-debar ketika langit menjadi semaki merah. Apalagi ketika Kiwandawa pun kemudian berkata, Buntal, kau dan adikmu tetap bersama aku. Mungkin aku memerlukan tenagamu setiap saat. Buntal mengangguk. Ia sadar, bahwa ia tidak termasuk dalam kelompok yang manapun juga dipandang karang nangka karena ia sebenarnya berada di Sukawati. Karena itu, ia langsung berada di bawah perintah Kiwandawa bersama Arum, setelah Buntal serba sedikit menceritakan tentang gadis itu serta kemampuan yang adat padanya. Demikianlah maka saat-saat menjelang ayam jantan berkokok di dini hari menjelang fajar, merupakan saat-saat yang sangat tegang. Baik bagi prajurit-prajurit Surakarta dan company yang mengepung pandan karang nangka, maupun bagi pangeran mangku bumi yang menunggu kapan prajurit-prajurit Surakarta mulai bergerak. Kita akan menyerang mereka, sesudah mereka mulai dengan sergapan mereka, sehingga perhatian mereka sebagian besar tertuju kepada pusat pertahanan yang mereka duga masih ada di padukuhan pandan karang nangka. Dia berkata Kiwandawa kepada Buntal, pangeran mangku bumi sendiri akan memimpin sergapan itu. Aku harus mengikutinya. Dan kau berdua bersama aku di medan. Buntal dan Arum mengangguk. Ingat, kalian tidak boleh lupa sebutan Sandi, jika kau berada di antara kelompok-kelompok yang belum kau kenal dan terpisah daripadaku, kau harus dapat menjawab panggilan Sandi itu. Apakah kau ingat? Ya Kiwandawa. Aku harus menjawab setiap panggilan Sandi dengan kata bandang. Ya, banjir dan kau jawab bandang. Jangan keliru. Sebab sepatah kau tergelincir, dadamu akan tertembus ujung tombak kawan sendiri. Arum mengerutkan keningnya. Ia belum pernah berada di medan yang sesungguhnya. Karena itu, selalu mengingat-ingat panggilan Sandi agar ia tidak keliru mengucapkannya. Setiap kali ia bergumam, banjir, bandang. Banjir, bandang. Ketika langit menjadi kemerah-merahan di timur, maka suasana pun menjadi semakin tegang. Pangeran Yudha Kusuma hampir tidak sabar lagi menunggu. Seakan-akan waktu berjalan terlampau lamban. Apakah orang-orang pandang karang nangkah sudah kelaparan dan menyebelih semua ayam jantan yang ada di padukuhan itu? Pangeran Yudha Kusuma menggeram, jika demikian maka ayam-ayam jantan di padukuhan lain akan berkokok juga, dan suaranya betapapun lamat-lamatnya akan terdengar juga dari padukuhan yang paling dekat. Namun dalam pada itu, selagi semuanya menjadi tegang, maka Raden Juiring yang berada di antara pasukan berkuda pun nampak sangat gelisah. Seperti pangeran Yudha Kusuma ia menganggap waktu merambat seperti siput yang lumpuh. Lambat, dan hampir tidak bergerak sama sekali. Beberapa kali ia menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kadang-kadang ia berjalan mondar-mandir sambil menuntun kudanya di ekor gelar sipiturang yang sempurna. Pada saat yang bersamaan, di sapit kiri dari gelar sipiturang itu, pangeran Rana Kusuma memanggil beberapa orang pemimpin kelompoknya. Pemimpin kelompok yang setia kepadanya, dan selalu patuh kepada perintah-perintahnya, apapun yang harus mereka lakukan. Saatnya telah tiba berkata pangeran Rana Kusuma, sebentar lagi pasukan Surakarta akan bergerak. Dan pada saat itu aku akan menuntut kesetiaan kalian yang paling mendalam. Pemimpin-pemimpin kelompok itu tidak ada yang menyaut. Mereka hanya menundukan kepala saja. Tetapi terpancar di dalam wajah mereka kesediaan berkorban sampai titik darah terakhir bagi segala perintah pangeran Rana Kusuma. Aku mengerti, sebenarnya aku tidak berhak berbuat demikian. Tetapi aku mohon kepada kalian. Para pemimpin kelompok itu menjadi haran. Seharusnya pangeran Rana Kusuma dapat menjatuhkan perintah. Bukan sekedar permohonan, apapun yang harus mereka lakukan. Dalam pada itu, selagi mereka sibuk mendengarkan penjelasan yang kemudian diberikan oleh pangeran Rana Kusuma, tentang segala sesuatu yang harus mereka lakukan, maka tiba-tiba telah terjadi keributan kecil di dalam lingkungan sayap kiri dari gelar supi turang itu. Apa yang terjadi bertanya pangeran Rana Kusuma? Pangeran berkata seorang petugas sandi dari pasukan pangeran Rana Kusuma, orang ini akan berhianat. Kenapa bertanya pangeran Rana Kusuma sambil memandang seseorang yang dihadapkan kepadanya dengan ujung pedang yang melekat pada punggungnya? Ia akan keluar dari pasukan dan sudah terang tentu akan menyampaikan rahasia kita kepada pihak lain. Tidak orang itu hampir berteriak, aku tidak akan berhianat. Aku hanya akan melihat-melihat. Bukan waktunya untuk melihat-melihat. Pangeran Rana Kusuma memandang orang itu dengan tajamnya. Perlahan-lahan tangannya merabah hulu kerisnya. Setiap orang sudah menduga bahwa keris itu akan segera mengakhiri hidup orang yang akan berhianat itu. Prajurit-prajurit itu sudah mengenal sikap pangeran Rana Kusuma di peperangan. Namun tiba-tiba para senapati itu mengerutkan keninya. Pangeran Rana Kusuma yang sudah menarik kerisnya perlahan-lahan tiba-tiba mengurungkannya dan menyarungkannya kembali. Aku tidak akan membunuhnya katanya dalam suara yang parau. Ikat sajalah pada sebatang pohon. Ia harus tetap berada di tempatnya sampai semuanya selesai. Para senapati memandang wajah pangeran Rana Kusuma yang tegang, namun akhirnya menjadi buram. Bahkan kemudian ia berdiri dan memandang jauh ke dalam kegelapan malam. Malam yang tegang dan senyap. Nampak pada tatapan matu dan sikapnya, kegelisahan yang mencengkam. Tetapi pangeran Rana Kusuma tetap seorang senapati yang besar, yang tidak kehilangan pengaruh dan wibawa atas anak buahnya. Sebentar lagi ayam berkokok katanya, dan kita semuanya harus sudah siap. Aku yakin bahwa yang akan terjadi berbeda dengan yang kita rancangkan sejak dari Surakarta. Aku berharap, kalian sudah membekali diri dengan sikap dan keputusan yang sudah kita ambil. Jika di dalam tindakan selanjutnya terjadi pengkhianatan, maka setiap senapati di dalam pasukanku berhak mengambil keputusan. Bahkan membunuhnya sama sekali. Para perwira di dalam pasukan pangeran Rana Kusuma mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka menyadari tugas yang harus mereka lakukan. Tugas sebagai prajurit bukan prajurit yang melakukan segala perintah tanpa memergunakan pertimbangan nalar. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit yang bercita-cita. Sejenak kemudian, saat yang dinantinantikan itu pun datang mula-mula yang terdengar adalah kokok ayam jantan di padukuhan tetangga. Lamat-lamat, tetapi hampir setiap orang di dalam gelar supi turang itu mendengar. Apalagi kemudian setiap ayam jantan di padukuhan pandan karang nangka berkokok pula. Sesaat kemudian terdengarlah aba-aba hampir di seluruh kelompok di dalam gelar supi turang. Pangeran Yudha Kusuma berdiri dengan sebatang tombak di tangannya. Tunggul kerajaan yang dibawa berada di dalam genggaman prajurit-prajurit pilihan dengan pengawalan yang kuat. Sedangkan para senapati yang lain pun menjadi berdebar-debar karenanya. Perwira-perwira kumpenit telah mengatur pasukannya dalam barisan yang khusus meskipun mereka tetap berada di dalam induk pasukan di tangan setiap orang di dalam barisan yang khusus itu tergenggam senjata yang dapat meledak dan melontarkan peluru yang dapat menembus dada. Sedang di ujung senjata itu dikaitkan sebuah pisau yang runcing, sehingga senjata itu dapat dipergunakan dalam perang campuh sebagai sebatang tombak pendek pula. Kokok ayam itu telah menggerakkan tumenggung sindura pula. Perlahan-lahan ia melangkah ke ujung pasukannya. Sambil memandang ke jantung padukuhan pandan karang nangka ia memasang perisai di tangannya. Adalah menjadi kebiasaannya di medan perang mempergunakan sebuah perisai yang tidak begitu besar dan sebilah pedang di tangan kanan. Dalam keadaan yang paling gawat sajalah ia akan menarik keris pusaka kebanggaannya. Ternyata kokok ayam itu telah menggetarkan jantung Pangeran Rana Kusuma di medan perang yang manapun ia tidak pernah merasa gelisah seperti saat ia mendengar kokok ayam jantan di padukuhan pandan karang nangka itu. Namun ia masih dapat menguasai dirinya sebagai seorang senapati yang besar. Sekilas Pangeran Rana Kusuma memandang langit yang kemerah-merahan. Rasa-rasanya ia masih ingin melihat matahari terbit. Rasa-rasanya untuk selanjutnya ia tidak akan dapat melihatnya lagi. Ah desisnya, aku sudah pernah berada di peperangan berpuluh kali. Aku akhirnya dapat melepaskan diri dari maut. Sekarang, kenapa aku menjadi gelisah? Tetapi kegelisahan di dadanya itu tidak dapat diusirnya. Sejenak Pangeran Rana Kusuma masih berdiri tegak. Angin di dini hari yang sejuk mengusap wajahnya yang tegang. Sekilas Pangeran Rana Kusuma teringat kepada anak gadis yang ditinggalkannya. Namun kemudian ia menggertakan giginya sambil menggeram, di medan ini ada juiring. Ia harus menjadi senapati yang pilih tanding kelak. Mudah-mudahan ia berhasil lolos dari kepahitan yang paling tajam di peperangan yang baru pertama kali diikutinya. Peperangan yang sebenarnya. Pangeran Rana Kusuma tidak dapat berangan-angan lebih lama lagi. Ketika didengarnya isyarat, maka ia sadar sepenuhnya bahwa pasukannya harus mulai bergerak. Seperti yang ditentukan, gerakan akan dimulai dari kedua sayap dan menekan lawan semakin dalam masuk ke padukuhan pandan karang nangka. Kemudian induk pasukan akan menggelas mereka sampai tuntas. Sedang pasukan yang berada di sisi lain akan menghancurkan siapa saja yang melarikan diri. Isyarat yang sudah terdengar, seolah-olah telah membangunkan Pangeran Rana Kusuma. Dengan tangan gemeter ia memanggil seorang senapati dengan isyarat pula. Kemudian diari senapati itu Pangeran Rana Kusuma menerima senjata yang selalu dibawanya ke medan perang. Sebuah trisula bertangkai pendek. Bersiaplah. Kita harus mendahului semuanya gumam Pangeran Rana Kusuma. Senapati yang ada di dalam pasukannya, yang telah mendengar segala penjelasan Pangeran Rana Kusuma pun mempersiapkan diri. Seperti Pangeran Rana Kusuma, mereka pun seolah-olah merasa bahwa mereka tidak akan sempat melihat matahari terbit. Tetapi langit sudah menjadi semakin merah. Sejenak kemudian terdengarlah Pangeran Rana Kusuma menggertakan gigi dan disusul dengan suaranya yang parau meneriakan aba-aba. Maka pasukannya pun segera bergerak, disebelah menyebelahnya dua orang senapati pilihan berjalan dengan wajah yang tegang. Kemudian pasukannya perlahan-lahan mulai menebar. Tetapi Pangeran Rana Kusuma agaknya telah memilih jalan yang ditentukan sendiri. Ia tidak langsung menusuk ke pusat pertahanan lawan di pandan karang nangka seperti yang diperhitungkan. Tetapi Pangeran Rana Kusuma mengambil jalan lain melingkari padukuhan itu. Gerakan itu ternyata telah dapat dilihat oleh petugas Sandi Pangeran Mangku Bumi. Dengan tergesa-gesa seorang di antara mereka segera melaporkannya kepada Ki Wandawa, bahwa pasukan Surakarta dan company sudah mulai merayap mendekati pandan karang nangka dalam gelar yang sempurna. Laporan itu pun sejenak kemudian telah sampai pula kepada Pangeran Mangku Bumi. Ki Wandawa sendiri menghadap untuk memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Kita harus cepat bergerak. Jika mereka menyadari bahwa padukuhan itu kosong, mereka sempat membuat pertimbangan lain berkata Ki Wandawa. Pangeran Mangku Bumi mengangguk-angguk. Kemudian ia pun menentukan sikap seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Beberapa orang Pangeran yang ada pula di dalam pasukannya kemudian pergi ke pasukan masing-masing. Mereka sudah siap bergerak untuk memukul pasukan Surakarta dan company. Namun kemudian menghindar ke tempat yang sudah ditentukan. Jika pasukan Surakarta mengejar, maka pasukan dari Sukawati sudah bergerak pula untuk mencegat mereka. Dan seorang penghubung dari Sukawati telah datang melaporkan semua persiapan berjalan dengan baik. Sesaat kemudian, maka Pangeran Mangku Bumi pun telah memberikan isyarat pasukannya telah berada di ujung padukuhan yang menghadap ke Pandan Karang Nangka. Jarak antara kedua padukuhan itu tidak begitu jauh. Jika perintah telah jatuh, maka pasukan itu akan menyerbu dengan cepat dan mengejutkan. Semua obor harus dinyalakan. Demikian kita mulai bergerak perintah Pangeran Mangku Bumi. Langit menjadi semakin terang. Tetapi obor yang bertebaran akan mempengaruhi ketabahan hati mereka. Ki Wandawa mengangguk-angguk. Dan sebagian dari obor-obor itu hanya sekedar untuk mempengaruhi lawan, karena kekuatan yang sebenarnya justru tidak terletak pada pasukan yang akan berpencar sambil membawa obor itu. Ketika Pangeran Mangku Bumi menganggap waktunya telah tiba maka ia pun telah bersiap untuk menjatuhkan perintah. Tetapi ia tertegun sejenak ketika seorang petugas sandi datang bergegas-gegas dengan nafas terengah-engah. Apa yang kau lihat bertanya Ki Wandawa? Ki Wandawa desisnya disela-sela engah nafasnya. Bahkan kemudian, ampun Pangeran. Hamba tidak bermimpi. Hamba mengetahui dan kawan-kawan yang lain di sekitar Pandan Karang Nangka pun melihat, bahwa di Pandan Karang Nangka telah terjadi pertempuran. Hi Ki Wandawa terkejut. Pangeran Mangku Bumi pun terkejut pula sehingga untuk beberapa saat ia tertegun. Kau mengigau desis Ki Wandawa, kau tahu, semua pasukan yang ada bahkan semua penghuni pedukuhan itu telah pergi? Ya Ki Wandawa. Tetapi sebenarnya lah telah terjadi pertempuran. Sejenak kemudian laporan itu tidak dapat dibantah lagi. Dari Padukuhan Karang Nangka telah terdengar ledakan-ledakan senjata api yang telah dilepaskan oleh Kumpeni. Pangeran Ki Wandawa menjadi tegang, yang terjadi adalah di luar pertimbangan dan perhitungan kita. Pangeran Mangku Bumi ternyata memang seorang pemimpin yang besar dan yang menguasai hampir setiap persoalan yang harus dipecahkannya. Karena itu maka katanya, panggil para senapati terpenting dari pasukan kita. Semua orang di dalam pasukan itu harus bekerja cepat. Cepat sekali. Apalagi keadaan ternyata berkembang di luar perhitungan. Ketika para pangeran dan senapati telah menghadap, maka pangeran Mangku Bumi berkata, tentu terjadi sesuatu. Ketika mereka menyadari kegagalan mereka, maka mereka telah menjadi saling mencurigai. Tentu ada di antara mereka yang dituduh berhianat dan harus ditangkap. Buntal dan Arum yang diperkenankan mengikut Ki Wandawa hampir di luar sadarnya berdesis, Raden Jui Ring. Ki Wandawa berpaling. Kemudian ia pun bertanya, bagaimana dengan Raden Jui Ring? Bintang Selatan. Dan ia ada di pasukan itu. Mungkin bukan Jui Ring sahut pangeran Mangku Bumi, tetapi orang yang lebih penting daripadanya. Ki Wandawa mengangguk-angguk. Jadi, apakah yang harus kami kerjakan sekarang pangeran? Cepat, kembali ke pasukan masing-masing. Lakukan sesuai dengan rencana. Tetapi hati-hatilah, karena tentu ada di antara mereka yang justru harus mendapat perlindungan kita. Tugas ini akan menjadi semakin sulit. Tetapi mungkin akan berakhir lain. Jangan meninggalkan medan seperti yang direncanakan sebelum mendengar isyarat sandi dari Ki Wandawa. Semua senapati pun segera kembali ke pasukan masing-masing, sedang Ki Wandawa selalu ada di dekat pangeran Mangku Bumi. Ia harus menampung segala perintahnya dan menyampaikan kepada seluruh pasukan dengan kera yang sudah disetujui bersama. Demikianlah, maka perintah pun segera jatuhi hampir bersamaan waktunya para prajurit yang sudah ditentukan, menyalakan obor-obor mereka meskipun langit sudah menjadi semakin cerah. Kemudian serentak mereka maju dengan cepat, seperti banjir bandang yang baru saja memecahkan bendungan menuju ke Padukuhan Pandan Karangnangka. Sebenarnya lah di Padukuhan Pandan Karangnangka telah terjadi pertempuran yang benar-benar mengejutkan Pangeran Yudha Kusuma. Sejenak Pangeran Yudha Kusuma termangu-mangu. Semula pasukan Surakarta menyangka, bahwa pasukan Pangeran Mangku Bumi telah menyongsong langsung induk pasukan sebelum pasukan yang dipimpin oleh senapati pengapit mendesak mereka masuk ke Padukuhan Pandan Karangnangka. Pangeran seorang penghubung melaporkan dengan nafas terengah-engah, serangan datang justru dari lambung. Bagaimana dengan pasukan di sayap kiri? Sangat kabur. Tetapi pertempuran memang sudah terjadi dengan sengitnya. Sejenak Pangeran Yudha Kusuma merenung. Lalu, apakah kau mengenal satu-dua orang lawan, atau ciri-ciri yang dapat kau sebutkan? Mereka adalah prajurit-prajurit Surakarta. Gila teriak Pangeran Yudha Kusuma, aku sendiri akan melihatnya. Amati pasukan itu sebaik-baiknya. Aku masih akan memberikan beberapa perintah lebih dahulu. Penghubung itu pun segera kembali ke tempatnya. Sementara itu Pangeran Yudha Kusuma mencari hubungan dengan sapit kanan dan memerintahkan untuk bergerak sesuai dengan rencana. Tetapi baru saja penghubung itu pergi, datanglah seorang yang dikirim oleh Tumenggung Sindura menghadap Pangeran Yudha Kusuma. Pangeran. Padukuhan Pandan Karang Nangka telah kosong. Hi sekali lagi Pangeran Yudha Kusuma terkejut, apakah kalian sedang bermimpi di lambung kiri telah terjadi pertempuran? Dan kau katakan Pandan Karang Nangka telah kosong? Hamba Pangeran. Tidak ada seorang pun yang dijumpai oleh pasukan di sapit kiri. Bahkan rumah-rumah telah kosong meskipun lampu masih menyala. Pangeran Yudha Kusuma menjadi tegang. Lalu perintahnya, masuklah lebih dalam lagi. Kuasai daerah yang dapat kalian kuasai. Jika memang tidak ada lawan yang kalian jumpai, kalian harus langsung masuk sampai ke sayap kiri dan melihat apa yang telah terjadi. Aku belum berhasil menghubungi senapati pengapit di sayap kiri. Ketika penghubung itu pergi, maka pertempuran pun berkobar semakin dasyat. Bahkan tiba-tiba saja Pangeran Yudha Kusuma terkejut ketika terjadi pertempuran di ekor barisannya. Gila, semua orang sudah gila teriak Pangeran Yudha Kusuma. Ketika seorang prajurit datang menghadap dengan darah yang membasai tubuhnya, ia membentak, apa yang terjadi? Apa? Sebagian pasukan berkuda telah berhianat Pangeran. Berhianat? Kelompok yang mana? Di bawah pimpinan Raden Joy Ring. Oh, gila! Gila! Aku bunuh anak itu. Kini telah terjadi pertempuran yang sengit di antara pasukan berkuda di ekor barisan. Sebagian dari pasukan berkuda yang berhianat itu langsung menusuk ke dalam pasukan company. Mereka akan dibungkam dengan senjata api. Sebagian besar dari company itu tidak sempat meledakan senjatanya, karena sergapan yang begitu tiba-tiba dan tanpa diduga-duga. Pangeran Yudha Kusuma menggeretakan giginya. Tetapi ia masih sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, maka ia pun kemudian memberikan perintah lewat penghubung-penghubungnya, bawa pasukan ke sayap kiri lalu, perintahkan senapati pengapit kanan untuk maju terus. Dan pasukan yang bersiaga untuk menyergap pasukan lawan yang melarikan diri, supaya segera menyesuaikan dengan keadaan baru. Perintah selanjutnya akan menyusul. Tetapi belum lagi para penghubung itu bergerak, datang laporan, pasukan dari padukuhan sebelah datang dalam jumlah yang besar. Pangeran Yudha Kusuma menjadi semakin marah. Ia sadar bahwa yang datang itu tentu pasukan Pangeran Mangku Bumi yang sebenarnya. Tetapi di samping itu, ia pun sadar bahwa di dalam pasukannya telah terdapat prajurit-prajurit Surakarta yang berpihak kepada Pangeran Mangku Bumi. Dengan lantang Pangeran Yudha Kusuma berteriak, pasukan yang mengepung pandan karang nangka, dan tidak termasuk dalam gelar, agar menahan pasukan Pangeran Mangku Bumi yang datang. Kami akan menyelesaikan pemerontakan di dalam pasukan ini sebentar sebelum kami akan datang menghancurkan pasukan Pangeran Mangku Bumi. Tumenggung Sindura, Aku perintahkan untuk membantu penyelesaian ke dalam sebelum pasukannya akan menghadapi pasukan Pangeran Mangku Bumi. Demikianlah pertempuran pun segera berkobar dengan sengitnya hampir di segala tempat. Untuk beberapa saat lamanya prajurit-prajurit Surakarta dicengkam oleh keributan yang membingungkan. Namun semakin lama keadaan pun menjadi semakin jelas. Mereka mulai dapat memisahkan diri. Yang mana yang berada di pihak Pangeran Yudakusuma dan Senapati-Senapati yang setia kepadanya, dan yang manakah yang dengan tiba-tiba telah memberikan perlawanan terhadap mereka. Sementara itu, pasukan yang ada di luar gelar, yang semula disiapkan untuk menahan arus pengunduran diri dari pasukan Pangeran Mangku Bumi, dengan tergesa-gesa telah memutar haluan dan dengan berdebar-debar menghadapi pasukan yang datang menyerbu kepadu Kuhan Pandan Karang Nangka. Seorang Senapati yang memimpin pasukan Surakarta itu pun segera meneriakan aba-aba. Pasukan itu pun mulai menebar mengimbangi tebaran pasukan Pangeran Mangku Bumi. Mereka memergunakan gelar-gelatik neba desis Senapati itu. Seorang pengawal yang berdiri di sampingnya menganggukkan kepalanya. Obor-obor yang mendekat itu memang bertebaran tidak beraturan. Seolah-olah pasukan Pangeran Mangku Bumi memang mempergunakan gelar-gelatik neba. Sementara itu langit telah menjadi semakin merah. Bintang-bintang telah mulai lenyap dari kebiruan wajah malam yang menjelang fajar. Namun demikian, Pangeran Yudha Kusuma masih belum berhasil mencari hubungan dengan Pangeran Rana Kusuma yang berada di sapit kiri. Kita harus segera mengetahui nasib Pangeran Rana Kusuma. Sayap kiri agaknya telah melawan perintahnya dan memerontak justru kita sudah berada di hadapan pasukan Pangeran Mangku Bumi. Kita ternyata sudah diperbodohinya dan mengepung padukuhan yang kosong sama sekali. Ternyata semua petugas Sandi dari Surakarta adalah petugas-tugas yang berkepala kosong Pangeran Yudha Kusuma yang marah itu selalu mengumpat-umpat. Namun yang didengarnya segera adalah berita yang telah mengguncangkan jantungnya. Berita yang didengarnya bagaikan ledakan petir yang menyambar kepalanya. Pangeran berkata seorang penghubung, hamba tidak berhasil mencari hubungan dengan senapati di sapit kiri. Karena sebenarnya lah yang hamba dengar bahwa perlawanan sayap kiri itu justru dipimpin sendiri oleh Pangeran Rana Kusuma. Hiwajah Pangeran Yudha Kusuma menjadi merah padam, apakah kau berkata sebenarnya? Demikian menurut pendengaran hamba. Gila! Tidak seorang petugas Sandi dari Surakarta yang dapat menemukan keterangan-keterangan yang benar. Kau lihat! Pandan Karang Nangka ternyata telah kosong sama sekali. Tidak ada seorang petugas Sandi pun yang mengetahui. Dan sekarang kau mengigau bahwa Pangeran Rana Kusuma memimpin perlawanan itu. Tetapi tidak nampak pertentangan di sayap kiri Pangeran. Mereka serem tak menyerang lambung. Itu tidak dapat terjadi tanpa ikatan yang berwibawa di antara mereka. Padahal tidak ada orang lain yang memiliki kelebihan dari Pangeran Rana Kusuma, sehingga dengan demikian menurut penilaian hamba, sebenarnya telah terjadi demikian. Pangeran Yuda Kusuma mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, memang mungkin terjadi. Jika benar, maka sasaran utamanya tentu kumpenia berhenti sejenak. Tetapi jika demikian, Pangeran Rana Kusuma telah melangkai hak dan wawananku sebagai panglima di dalam peperangan ini. Dan itu memang suatu pengkhianatan. Demikianlah Pangeran. Hamba memang menganggapnya demikian. Pangeran Yuda Kusuma menggeretakan giginya. Di sekitarnya pertempuran menjadi semakin seru. Setiap kali masih terdengar ledakan senjata api yang dilepaskan oleh kumpenia. Tetapi kesempatan untuk mempergunakannya terlampau sempit. Mereka tidak mempunyai waktu untuk mengisi peluru dan membersihkan laras. Sehingga dengan demikian mereka mempergunakan senjata mereka dalam pertempuran jarak pendek dengan memasang sangkur di ujung laras. Pasukan Raden Juiring yang ada di ekor barisan pun ternyata telah mengacaukan keseluruhan pasukan berkuda. Mereka bertempur pada jarak yang terlampau sempit. Sedang di sayap kiri prajurit-prajurit Pangeran Rana Kusuma telah menyerang lambung dan langsung menusuk ke pusat pasukan Surakarta. Seperti yang diduga oleh Pangeran Yuda Kusuma, sebenarnya lah bahwa Pangeran Rana Kusuma telah muak melihat kekuasaan kumpeni di Surakarta. Ia mula-mula telah terbius oleh gemerlapannya harta dan kekayaan duniawi sehingga ia telah kehilangan arti dari sifat kesatria Surakarta. Namun akhirnya ia tidak dapat menahan gejolak di dalam hatinya, sehingga pada saat yang menentukan itu, ia telah berhasil memecah kungkungan yang mengikat. Sebenarnya bukan tiba-tiba saja Pangeran Rana Kusuma menentukan sikap. Sudah lama ia bertekad untuk berbuat demikian bersama puteranya Raden Joyring. Tetapi ia tidak dapat berbuat dengan terbuka. Yang dapat dilakukannya adalah bertindak dengan sangat hati-hati. Karena itu pula lah, maka berita tentang sergapan atas pandan karang nangka itu dapat sampai ke telinga Pangeran Mangku Bumi betapapun dirahasiakannya. Dan dalam pada itu, Pangeran Yuda Kusuma pun mengumpat, tentu Pangeran Rana Kusuma yang telah mengirimkan utusan kepada Pangeran Mangku Bumi, agar ia meninggalkan pandan karang nangka. Benar-benar suatu pengkhianatan yang tidak dapat diampuni lagi. Dengan kemarahan yang tidak tertahankan lagi, maka Pangeran Yuda Kusuma pun segera mengirimkan berita itu kepada Tumenggung Sindura. Dengan tegasia menjatuhkan perintah, kita bersama-sama membinasakan Pangeran Rana Kusuma sebelum kita akan berhadapan dengan Pangeran Mangku Bumi. Dan perintah yang sama pun telah diberikan kepada beberapa orang perwira company, sehingga mereka telah mengirimkan beberapa orang yang akan mengawal Pangeran Yuda Kusuma menghadapi induk kekuatan sayap kiri yang berhianat itu. Demikianlah Pangeran Yuda Kusuma sendiri maju menghadapi pasukan yang datang dari sayap kiri. Prajurit-prajuritnya telah bertempur dengan gigih, karena mereka tidak mau membiarkan diri mereka terbunuh oleh siapapun. Baik oleh pasukan Pangeran Mangku Bumi maupun oleh prajurit-prajurit Surakarta sendiri. Dengan atau tidak dengan cita-cita, namun mereka tetap ingin hidup lebih lama lagi. Tumenggung Sindura yang mendengar pesan dan perintah Pangeran Yuda Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang sudah menduga, bahwa gerakan di sayap kiri tentu dipimpin oleh Pangeran Rana Kusuma sendiri. Dengan demikian, maka Tumenggung Sindura pun kemudian memusatkan gerakan pasukannya menghadapi prajurit-prajurit Surakarta sendiri. Ia sependapat dengan Pangeran Yuda Kusuma, bahwa lebih baik menghancurkan pengkhianatan lebih dahulu sebelum menghadapi pasukan Pangeran Mangku Bumi yang sebenarnya. Karena itu, maka dia pun kemudian dengan tergesa-gesa maju ke medan di antara pasukan dalam gelar itu sendiri. Dengan beberapa orang pengawalnya yang terpilih, Tumenggung Sindura berusaha untuk dapat bertemu dengan Pangeran Rana Kusuma langsung. Jika Pangeran Rana Kusuma dapat dikuasai hidup atau mati, maka pasukannya pun akan dengan mudah dikuasainya pula. Ternyata dari induk pasukan Pangeran Yuda Kusuma pun bersikap serupa. Dengan beberapa orang kumpeni ia maju mendekati peperangan di lambung kiri. Sementara mereka sibuk menahan seragapan prajurit-prajurit Surakarta di sayap kiri, maka di ekor pasukan itu, Raden Juiring bagaikan mengamuk di antara pasukan berkuda sendiri. Beberapa orang yang berusaha menangkapnya telah bergeser mundur karena senjata Raden Juiring yang berputaran di tangan kanannya. Sementara anak buahnya pun telah bertempur dengan tidak menghiraukan keselamatan mereka sendiri. Meskipun jumlah pasukan berkuda Raden Juiring tidak terlampau banyak, namun senapati yang memimpin ekor dari gelar Supeturang tidak segera dapat menguasainya. Bahkan ada beberapa orang prajurit yang menjadi ragu-ragu. Meskipun mereka bukan dari kelompok yang dipimpin oleh perwira muda yang bernama Juiring itu, namun beberapa orang muda di dalam pasukan berkuda itu menjadi termangu-mangu. Raden Juiring bagi mereka adalah seorang perwira yang baik dan terpuji. Dengan demikian, maka di dalam pergaulan sehari-hari pun banyak orang yang senang dan dekat kepadanya. Tiba-tiba saja kini di medan perang mereka harus berhadapan sebagai lawan. Sementara itu, Tumenggung Sindura yang langsung masuk ke induk pasukan dari sayap kanan telah berada di garis perang. Sedang dari induk pasukan Pangeran Yudha Kusuma pun telah berada di Arna Pula. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Pertempuran antara kesatuan-kesatuan prajurit Surakarta sendiri yang memiliki tuntunan dan latihan-latihan yang serupa, sehingga karena itulah maka pertempuran itu pun menjadi sangat seru. Namun ternyata bahwa prajurit Surakarta yang berada di sapit kiri itu, kemudian harus menghadapi lawan yang terlampau banyak jumlahnya. Pasukan dari sapit kanan yang seimbang dengan pasukan di sapit kiri, dan induk pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Yudha Kusuma sendiri. Tetapi prajurit-prajurit Surakarta yang memerontak terhadap induk pasukannya itu bagaikan orang-orang yang sedang buru. Mereka seolah-olah bertempur dengan tidak menghiraukan apapun juga. Mereka memutar senjata mereka dengan gairah yang membakar jantung. Apalagi apabila mereka harus berhadapan dengan kumpeni. Maka tidak ada pilihan lain daripada membunuh atau dibunuh. Namun demikian tekanan yang datang dari pasukan Tumenggung Sindura dan yang langsung dipimpin oleh Pangeran Yudha Kusuma memang terasa sangat berat. Di ekor pasukan Juiring kadang-kadang berhasil menarik perhatian dan bahkan mengacaukan induk pasukan. Tetapi hanya di satu sisi. Prajurit-prajurit berkuda dan sebagian kumpeni berhasil menahannya untuk tidak langsung menerobos masuk ke induk pasukan yang sedang bertempur melawan pasukan Rana Kusuma. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Rana Kusuma sendiri bertempur bagaikan singa yang terluka. Dengan pedang di tangan kanan dan keris pusakannya di tangan kiri, ia mengamuk di ujung pasukannya. Yang menjadi sasaran kemarahannya, terutama adalah kumpeni. Beberapa orang kumpeni yang mencoba menahannya, tidak mampu menahan amukan pedangnya. Beberapa orang terluka karenanya. Dan yang lain harus bergeser surut. Apalagi pengawal-pengawal khusus Pangeran Rana Kusuma itu bertempur seperti Pangeran Rana Kusuma sendiri. Aku akan menghentikannya desis seorang perwira kumpeni yang ada di sisi Pangeran Yudha Kusuma setelah ia berhasil menjumpai Pangeran yang dianggapnya memberontak itu. Apa yang akan kau lakukan bertanya Pangeran Yudha Kusuma. Peluruku akan menembus dadanya. Dan ia akan mati. Tidak seorang pun yang dapat lepas dari bidikanku. Aku adalah penembak tepat sejak aku masih sangat muda. Pangeran Yudha Kusuma tidak menyaut. Kemudian ia melihat kumpeni itu memidikan senjatanya. Tetapi sebelum pelurunya meloncat dari ujung laras, Pangeran Yudha Kusuma tiba-tiba saja berkata, Pangeran Rana Kusuma pernah mengatakan, peluru tidak akan dapat menembus tubuhnya. Bohong geram kumpeni itu. Namun tiba-tiba saja keragu-raguan yang sangat telah melanda jantungnya. Dengan suara terbata-bata ia berkata, orang-orang terbelakang memang percaya akan tak hayul. Pangeran Yudha Kusuma terdiam. Namun ia melihat ujung laras senjata itu agak bergetar. Sejenak kemudian terdengar senjata itu meledak. Tidak terlampau mengejutkan karena bunyi senjata api masih saja terdengar meledak di mana-mana. Tetapi yang mengejutkan adalah, bahwa Pangeran Rana Kusuma yang seolah-olah tidak mendengar bunyi ledakan itu, sama sekali tidak merasa tersentuh oleh apapun. Ia masih tetap bertempur seperti seekor singa jantan. Senjatanya masih menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Menyayat kulit lawan, dan merobek lambung mereka yang berani menghalanginya. Seorang kumpeni yang tidak sempat mengisi senjatanya, melawan dengan sangkur di ujung laras. Tetapi ia sama sekali tidak berdaya. Dadanya bagaikan terbelah dan darah mengalir seperti pancuran di pinggir sungai. Kumpeni yang melepaskan tembakan itu menjadi berdebar-debar. Kemudian dengan suara gemetar ia berkata, Aku tidak pernah meleset. Bidikanku tentu mengenai sasaran. Tetapi tanganmu gemetar berkata Pangeran Yudha Kusuma. Tidak. Jika demikian, Pangeran Yudha Kusuma memang tidak dapat dilukai oleh peluru. Persetan. Minggirlah berkata Pangeran Yudha Kusuma kemudian, Jika ia tidak dapat terluka oleh peluru, maka kerisku akan melukainya. Demikianlah maka Pangeran Yudha Kusuma pun segera maju menyongsong kedatangan Pangeran Rana Kusuma. Beberapa orang pengawalnya telah melindunginya dari serangan prajurit-prajurit yang lain, sehingga ia benar-benar mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan senapati yang disegani itu. Dalam pada itu, seorang kumpeni yang lain telah memidikan senjatanya pula. Kumpeni yang telah gagal membunuhnya dengan peluru itu pun berbisik, cepat, sebelum mereka terlibat dalam perang tanding. Sekali lagi sepucuk senjata api meledak. Tetapi Pangeran Rana Kusuma tetap berdiri tegak seperti batu karang. Gila desis kumpeni yang menempak itu, aku tidak pernah salah bidik. Tetapi tanganmu juga gemetar berkata kawannya yang telah lebih dahulu gagal. Tidak. Tanganku tidak gemetar lalu, apakah ia hantu atau iblis? Tidak. Tentu tanganmu gemetar dan dalam hiruk pikuk pertempuran seperti ini kesalahan bidik tentu akan terjadi. Kawannya tidak menyaut. Tetapi sejenak kemudian tidak seorang pun yang sempat membidikan senjatanya, karena Pangeran Yudha Kusuma sudah menghadapinya langsung. Kenapa kau memberontak bertanya Pangeran Yudha Kusuma? Tidak banyak alasan yang dapat aku kemukakan. Tetapi sebenarnya aku sudah muak melihat permainan kita. Kau dan juga aku sendiri. Wajah Pangeran Yudha Kusuma menjadi merah. Lalu, aku tidak peduli pendapatmu itu. Tetapi kau sudah hingkar akan kesetiaanmu kepada Kang Jeng Susuhunan. Mungkin akan dapat dinilai demikian. Tetapi yang aku lakukan adalah sekedar melepaskan himpitan perasaan yang tidak tertahankan lagi. Itu adalah masalah yang terlampau pribadi. Tetapi kau sudah mempengaruhi seluruh rencana kita, justru pada saat kita sudah berhadapan dengan Pangeran Mangku Bumi. Tidak apa-apa. Kalau kau serahkan semua kompeni yang ada di dalam pasukan kita, maka aku akan berdiri tegak di paling depan menghadapi Pangeran Mangku Bumi. Gila. Dendam pribadimu kau pertaruhkan atas seluruh keselamatan Surakarta. Sudah lama kita bersama-sama mempertaruhkan Surakarta bagi kepentingan pribadi kita masing-masing. Cukup. Memang sudah cukup. Keduanya tidak berbicara lagi. Tetapi senjata merekalah yang mulai bergetar. Dan sejenak kemudian, keduanya sudah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tetapi keduanya seolah-olah telah terpisah dari pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Para pengawal dari kedua belah pihak telah terlibat perang di antara mereka, sehingga yang terjadi kemudian adalah perang tanding yang sangat dasyat. Keduanya adalah senapati pilihan di Surakarta. Keduanya adalah kesatria terpilih. Namun kemudian ternyata bahwa Pangeran Rana Kusuma yang memiliki pengalaman lebih banyak dan ternyata juga kemampuan yang lebih tinggi, berhasil mendesak Pangeran Yuda Kusuma. Meskipun pasukan Pangeran Rana Kusuma yang jumlahnya lebih kecil tidak akan dapat bertahan terlalu lama namun senapatinya tidak dapat dikalahkan oleh panglima pasukan Surakarta itu. Sejenak kemudian nampak bahwa Pangeran Yuda Kusuma sudah terdesak. Betapa gigihnya Pangeran Yuda Kusuma mempertahankan diri, namun seolah-olah ia bukan saja melawan seorang Pangeran Rana Kusuma, tetapi beberapa orang Pangeran Rana Kusuma yang berdiri di atas empat penjuru di seputarnya. Bahkan senjata Pangeran Rana Kusuma, pedang di tangan kanan dan keris di tangan kiri itu bagaikan menjelma menjadi puluhan pedang dan puluhan keris yang berterbangan di sekitarnya. Pangeran Yuda Kusuma menjadi semakin bingung. Jantungnya terasa berdetak semakin cepat. Sebenarnya lah Pangeran Rana Kusuma seorang yang pilih tanding. Seorang senapati yang barangkali dapat mengimbangi kemampuan Pangeran Mangku Bumi desis beberapa orang prajurit yang sempat melihat tandangnya. Tetapi kini Pangeran Rana Kusuma tidak melawan Pangeran Mangku Bumi, tetapi ia menghadapi Pangeran Yuda Kusuma. Tetapi Pangeran Yuda Kusuma pun seorang prajurit yang tangkon. Seorang prajurit yang menyadari tugas dan kewajibannya menurut keyakinannya. Karena itulah maka Pangeran Yuda Kusuma bertempur dengan gigihnya. Apapun yang dapat terjadi atasnya, namun ia sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri dari medan. Ia masih mempunyai kepercayaan pada diri sendiri, bahwa ia akan mampu bertahan sampai prajurit-prajuritnya berhasil mengusir atau bahkan membinasakan sama sekali prajurit-prajurit yang berpihak kepada Pangeran Rana Kusuma. Jika demikian, maka Pangeran Rana Kusuma akan bertempur seorang diri, sehingga betapapun ia memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi, namun ia tidak akan berhasil mempertahankan dirinya menghadapi sekelompok senapati pilihan yang akan bertempur bersamanya. Tetapi ternyata bahwa kemajuan prajurit dari pasukan induk itu terlampau lama. Pasukan di sapit kiri bertempur tanpa pertimbangan keselamatan diri. Karena itulah maka kekuatan mereka bagaikan menjadi berlipat ganda. Kenyataan itu tidak dapat diingkari oleh Pangeran Yuda Kusuma. Ia sudah terdesak terus sehingga keadaannya menjadi semakin berbahaya. Bahkan kadang-kadang ujung pedang Pangeran Rana Kusuma rasa-rasanya sudah mulai menyentuh pakaiannya. Usaha pengawal-pengawalnya untuk membantunya agaknya dapat dibendung oleh pengawal-pengawal Pangeran Rana Kusuma. Seolah-olah mereka dengan sengaja ingin melihat perang tanding yang dasyat itu. Perang tanding antara dua orang senapati dari Surakarta sendiri. Dalam kesulitan yang hampir tidak teratasi, tiba-tiba arna pertempuran itu telah bergeser. Seakan-akan terjadi desakan oleh sekelompok prajurit yang datang kemudian, langsung masuk ke gelanggang pertempuran yang seru itu. Ternyata yang datang adalah Tumenggung Sindura dengan pengawalnya. Tidak seorang pun yang dapat menahan Tumenggung Sindura yang marah. Pengawal-pengawal Pangeran Rana Kusuma pun bagaikan menyebab meskipun mereka sudah pasrah diri dalam sentuhan maut. Sejenak Pangeran Rana Kusuma memandang orang yang baru datang itu. Ia melihat Tumenggung Sindura memasuki arna. Dada Pangeran Rana Kusuma berdesir ketika ia melihat Tumenggung Sindura justru menyarungkan pedangnya. Dengan wajah yang tegang, Tumenggung Sindura itu pun kemudian menarik keris pusakanya yang jarang sekali dipergunakannya apabila ia tidak merasa menghadapi kesulitan di peperangan. Pangeran Rana Kusuma berkata Tumenggung Sindura, aku menghormati Pangeran Rana Kusuma sebagai senapati yang tidak ada duanya. Tetapi aku kecewa melihat sikap Pangeran justru pada keadaan yang gawat ini. Aku hanya menuntut agar kompeni yang ada di pasukan ini diserahkan kepadaku. Bukankah hal itu tidak mungkin? Kenapa? Kita bersama-sama menghadapi pasukan Pangeran Mangku Bumi. Bagi ku, kompeni adalah musuh yang jauh lebih jahat dari Pangeran Mangku Bumi. Tetapi bukankah kita sudah menyusun rencana yang bersama-sama kita setujui? Apakah arti tindakan Pangeran Rana Kusuma di medan seperti ini? Sebuah ledakan hati yang tidak tertahankan lagi. Pangeran Yudha Kusuma yang berwajah kemerah-merahan bukan saja oleh kemarahan, tetapi juga oleh cahaya matahari yang mulai mereka berteriak, kita hancurkan pasukannya. Tumenggung sindura mengangguk-angguk. Kemudian ia pun mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Katanya, aku akan melawannya Pangeran. Aku ingin membuktikan apakah kini Pangeran Rana Kusuma masih mempunyai banyak aji yang dapat menyelamatkan dirinya dari kerisku. Kita bertempur bersama sahut Pangeran Yudha Kusuma, bukan saatnya untuk menunjukkan harga diri. Pasukan Pangeran Mangku Bumi sudah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan kita di luar gelar. Kita masih harus memperbaiki susunan gelar yang dikacaukan oleh Pangeran Rana Kusuma ini. Baiklah sahut Pangeran Rana Kusuma, marilah. Majulah bersama-sama. Pangeran Yudha Kusuma tidak menyahut lagi. Ia pun langsung menyerang meskipun ia sadar Pangeran Rana Kusuma masih akan dapat mengelat. Namun sejenak kemudian disusul serangan Tumenggung Sindura yang tidak kalah dasyatnya. Di tangan kiri ia masih memegang perisai kecilnya, sedang di tangan kanan ia menggenggam sebilah keris yang diterima Tumurun dari nenek moyangnya. Tetapi lawannya adalah Pangeran Rana Kusuma. Seorang Pangeran yang disegani. Bahkan beberapa orang terkemuka di Surakarta menganggap bahwa Pangeran Rana Kusuma memiliki kemampuan setingkat dengan Pangeran Mangku Bumi. Karena itulah, ketika Tumenggung Sindura mengayunkan kerisnya mendatar, Pangeran Rana Kusuma meloncat surut. Lah tahu benar bahwa keris di tangan Tumenggung itu adalah keris yang memiliki kemampuan yang tinggi. Bahkan Pangeran Rana Kusuma pun harus memperhitungkan kemungkinan yang paling buruk bila mana keris itu sempat menggores kulitnya. Namun Pangeran Rana Kusuma pun percaya, bahwa keris Tumenggung Sindura itu tentu tidak lebih baik dari kerisnya sendiri. Itulah sebabnya, maka hatinya menjadi tatap. Dengan keris di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, Pangeran Rana Kusuma melawan dua orang senapati Surakarta lainnya, yang memiliki nama yang menggetarkan pula. Dalam pada itu, Pangeran Yudha Kusuma pun telah menyesuaikan diri. Pangeran itu mengakui bahwa Tumenggung Sindura memiliki pengalaman yang lebih banyak dari dirinya sendiri. Karena itu untuk menghadapi Pangeran Rana Kusuma, Pangeran Yudha Kusuma lebih banyak mengikuti dan mengisi setiap kesempatan di antara serangan-serangan yang dilancarkan oleh Tumenggung Sindura. Betapapun tinggi ilmu yang dimiliki oleh Pangeran Rana Kusuma namun melawan dua orang senapati besar sekaligus ternyata ia harus memeras tenaga dan kemampuannya. Tumenggung Sindura dengan keris dan perisainya bergerak dengan cepat mengitarinya. Namun setiap saat, senjata Pangeran Yudha Kusuma mematuknya dengan cepat dari arah samping. Dalam keadaan yang demikian, Pangeran Rana Kusuma hanya dapat meloncat menghindar. Namun dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat kembali sambil mengayunkan pedangnya. Tetapi setiap kali, kedua lawannya bagaikan berpencar. Mereka mengambil arah yang berbeda. Dengan demikian, maka Pangeran Rana Kusuma harus bersikap sangat berhati-hati. Sementara pertempuran di sekitar perang senapati itu pun masih berlangsung dengan sengitnya. Setiap kali terdengar sorak yang bagaikan meledak. Namun kemudian yang terdengar adalah jerit kesakitan dan desah yang tertahan di sela-sela tentang senjata yang sedang beradu. Dalam keadaan yang seolah-olah saling berbaur itu, terasa betapa beratnya bagi Pangeran Rana Kusuma yang harus bertempur melawan dua orang senapati. Ketika ia berusaha menyerang Pangeran Yuda Kusuma dengan ujung pedangnya, maka Tumenggung Sindura dengan sigapnya telah meloncat sambil menjulurkan kerisnya. Namun Pangeran Rana Kusuma yang memiliki kemampuan yang dikagumi oleh setiap senapati itu, seolah-olah dapat bergeser dari tempatnya tanpa menggerakan kakinya. Karena itulah, setiap kali ayunan pusaka Tumenggung Sindura bagaikan sekedar menyentuh hangin. Tetapi Tumenggung Sindura adalah senapati yang pilihan pula. Ia sadar sepenuhnya dengan siapa ia berhadapan. Dan ia pun sadar sepenuhnya bahwa pertempuran itu akan menentukan sampai batas akhir. Karena itulah, maka Tumenggung Sindura berusaha untuk mengendalikan diri. Ia tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap menghadapi Pangeran Rana Kusuma. Tetapi ia didampingi oleh senapati pilihan pula. Pangeran Yuda Kusuma Meskipun Pangeran ini masih lebih muda dalam usia dan pengalaman, namun Pangeran ini pun memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Sebenarnya lah bahwa Pangeran Rana Kusuma merasa akan sangat berat menghadapi kedua senapati besar dari Surakarta ini. Namun ia sudah menjatuhkan tekat, bahwa ia akan melawan pasukan Surakarta yang seolah-olah telah dibius oleh kekuasaan kompeni itu. Dalam pada itu, ketika terjadi goncangan-goncangan di Medan, Tumenggung Sindura yang merasa gelisah oleh keadaan Medan seluruhnya itu pun sempat memberi peringatan kepada Pangeran Rana Kusuma setelah keringatnya membasai jari-jarinya. Pangeran katanya, kita masih mempunyai waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan dan barangkali menyelesaikan persoalan di antara kita dengan Caroline. Namun sekarang kita berada di Medan menghadapi pemberontakan yang akan dapat menggoncangkan kekuasaan Surakarta. Apakah Pangeran tidak mempertimbangkannya lebih panjang? Sudah aku jawab. Jangan kau ulang-ulang lagi pertanyaanmu semacam itu jawab Pangeran Rana Kusuma. Sekali lagi aku katakan, lebih baik aku melawan kompeni daripada melawan Adimas Mangku Bumi. Karena itu, dengarlah. Aku memang segan bertempur dengan keluarga sendiri. Keluarga besar prajurit Surakarta. Jika kau ingin melawan Adimas Pangeran Mangku Bumi, lakukanlah. Aku tidak akan menghalangimu, asal kau memberi kesempatan kepadaku untuk menusuk langsung ke dalam induk pasukanmu dan berhadapan dengan kompeni. Aku ingin menghancurkan mereka sampai orang terakhir. Baru kemudian, kau dan senapati besar yang bernama Pangeran Yudha Kusuma ini akan dapat menangkap aku. Aku tidak akan melawan dan aku pun tidak akan berkeberatan menerima hukuman dari Kang Jeng Susuhunan. Ingat, Kang Jeng Susuhunan. Bukan kompeni. Tumenggung sindura menggeram. Katanya, yang Pangeran kehendaki adalah yang tidak akan terpenuhi. Baiklah, dengan demikian maka tidak ada jalan lain bagiku selain bertempur. Pangeran Ranaku Suma tidak menjawab lagi. Ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan, meskipun ia sadar, bahwa setiap kali ia harus berusaha melepaskan diri dari libatan kedua orang lawan yang sangat berat itu. Namun beberapa orang senapati pembantunya tidak melepaskannya pula. Meskipun kemampuan mereka sangat terbatas, namun dalam keadaan tertentu, mereka pun berusaha mengganggu Tumenggung sindura dan Pangeran Yudha Kusuma. Dalam pada itu, pasukan Pangeran Mangku Bumi telah menghantam pasukan Surakarta yang menebar menghalanginya. Tetapi ternyata pasukan Surakarta itu terkejut bukan buatan. Dalam keremangan Fajar yang mulai menyingsing, ketika pasukan itu sudah mendekat. Senapati yang memimpin prajurit-prajurit Surakarta itu baru menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, ternyata pasukan Pangeran Mangku Bumi tidak mempergunakan gelar gelatik neba. Meskipun obor yang menyala nampak berserakan, tetapi sebenarnya lah pasukan Mangku Bumi berada dalam gelar Cakra Beyuha. Gelar yang bulat padat dan bergerigi bergulung-gulung bagaikan alun yang datang melanda pantai dengan dasyatnya. Gila! Kita rubah gelar kita teriak senapati yang kemudian melihat kedatangan gelar lawan. Tetapi kesempatan mereka hanya sedikit sekali. Pasukan yang menebar itu dengan tergesa-tergesa ditarik untuk menghadapi lawan dalam gelar yang dasyat itu. Pada benturan yang pertama telah terasa, betapa beratnya menghadapi pasukan Pangeran Mangku Bumi itu. Beberapa langkah pasukan Surakarta harus mundur sambil mengatur diri. Baru kemudian mereka berhasil menyusun pasukannya untuk melawan Cakra Beyuha yang sempurna dari pasukan Pangeran Mangku Bumi. Namun ternyata bahwa prajurit Surakarta itu tidak mempunyai kekuatan yang memadai. Mereka dipersiapkan sekedar untuk menahan usaha melarikan diri dari pasukan Pangeran Mangku Bumi itu. Namun kini mereka bukannya menahan sebuah pasukan yang pecah tercerai berai mencari selamat, tetapi kini mereka harus menghadapi pasukan yang utuh dalam gelar Cakra Beyuha. Karena itu, maka mereka pun segera terdesak mundur. Meskipun prajurit-prajurit Surakarta itu berhasil menyusun diri, tetapi seluruh pasukannya tidak dapat bertahan pada garis benturan antara prajurit-prajurit itu dengan pasukan Pangeran Mangku Bumi. Sementara itu, Pangeran Mangku Bumi telah memerintahkan Kiwandawa untuk mendapat keterangan dari pertempuran yang telah terjadi di dalam pasukan Surakarta itu sendiri, agar Pangeran Mangku Bumi dapat mengambil sikap dalam keadaan yang harus diatasi dengan cepat. Apakah mereka akan bertempur terus, atau seperti yang telah direncanakan? Sekedar menunjukkan diri bahwa pasukan itu memang ada dan kemudian menghilang menyusuri jalan yang sudah ditentukan, karena pasukan yang berada di Sukawati sudah siap menyerga prajurit-prajurit Surakarta dan company bila mereka mengejar terus. Kiwandawa yang ada di dalam lingkaran gelar cakra biuha itu pun kemudian memerintahkan beberapa orang petugas sandi untuk melihat keadaan di seluruh medan. Mereka sejauh mungkin dapat melihat, apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kiwandawa, apakah aku dapat ikut bersama mereka bertanya buntal? Kiwandawa menggelengkan kepalanya, kau tetap berada di sini. Mereka yang bertugas di dalam perang yang belum kita ketahui keadaannya ini akan mengenakan pakaian keprajuritan Surakarta. Hanya mereka membawa ciri khusus yang dapat mudah dikenal, dan kata-kata sandi yang sudah kita sepakati bersama. Buntal mengerutkan keningnya. Sebenarnya ia kecewa, bahwa ia harus berada di dekat Kiwandawa. Bahkan sekali-sekali terdengar ia berdesah. Kakang bertanya Arum sambil berbisik, apakah yang sebenarnya terjadi atas kita berdua? Apa maksudmu? Apakah sebenarnya kita ini dicurigai dan tidak boleh lepas dari pengawasan Kiwandawa? Ah, aku tidak berpikir demikian. Tetapi sebenarnya aku juga kecewa bahwa aku tidak berada di gerigi gelar ini. Arum tidak menyaut. Dengan wajah yang tegang ia memperhatikan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Apalagi ketika cahaya pagi menjadi semakin terang. Maka ia pun segera melihat betapa dasyatnya pertempuran yang telah berlangsung. Dalam pada itu, beberapa orang pasukan Sandi telah memencar untuk mendapatkan gambaran dari seluruh pertempuran yang telah berlangsung itu. Di ekor pasukan Surakarta, perlahan-lahan Senapati yang memimpin pasukan berkuda dapat menguasai keadaan. Kekuatan Raden Jui Ring yang tidak begitu besar, segera dapat dibatasi. Betapapun dasyatnya kemampuan Senapati muda itu, namun ia tidak dapat melampaui batas kemampuan diri sendiri. Karena itulah, maka pasukan berkuda yang lain dan sebagian dari company berhasil mengepung mereka dan membatasi pertempuran. Tetapi Raden Jui Ring sama sekali tidak gentar. Yang justru menjadi sasaran utamanya adalah company. Itulah sebabnya, maka serangannya bagaikan berpusat pada dinding kepungan yang dilakukan oleh company saja. Gerakan itu memang sangat menarik perhatian. Beberapa orang prajurit berkuda yang mengepung Raden Jui Ring itu semakin lama semakin menyadari sikapnya yang semula agak terasa aneh. Seolah-olah Raden Jui Ring salah hitung dan mencoba menembus kepungan pada dinding yang terdiri dari company itu. Tetapi lambat laun, prajurit-prajurit Surakarta mengerti bahwa serangan Raden Jui Ring memang sebagian besar ditujukan kepada company. Dengan demikian maka korban yang paling banyak jatuh adalah justru company. Prajurit Surakarta mencoba melindungi mereka sejauh mungkin dengan jumlah yang cukup banyak. Tetapi ternyata di ekor gelar supiturang itu, prajurit-prajurit berkuda yang masih muda mempunyai sikap dan pertimbangan tersendiri. Tidak ada yang memerintah mereka untuk melakukannya. Tetapi hampir bersamaan tumbuh di dalam hati prajurit-prajurit muda itu. Mereka pun kemudian menjadi segan bertempur melawan prajurit-prajurit berkuda dari kelompok Raden Jui Ring yang dianggap memberontak bersama dengan ayahandanya di sapit kiri. Untuk menghapus jejak dari sikap mereka, maka prajurit-prajurit muda itu pun berpura-pura bertempur juga. Tetapi mereka hanya memacu kudanya berlari-larian melingkar-lingkar dan membiarkan company-company itu menemui kesulitan melawan pasukan berkuda di bawah pimpinan Raden Jui Ring. Demikian pula di sapit kiri. Sasaran utama dari pasukan pangeran Rana Kusuma adalah company. Tetapi agaknya sikap pangeran Yuda Kusuma dan Tumenggung Sindura telah membuat prajurit-prajurit mereka bertempur bersungguh-sungguh sehingga perlahan tetapi pasti pasukan pangeran Rana Kusuma terdesak. Sedangkan pangeran Rana Kusuma sendiri yang harus bertempur melawan pangeran Yuda Kusuma dan Tumenggung Sindura harus memeras segenap kemampuannya untuk tetap dapat bertahan. Semua yang terjadi itu berhasil diamati oleh petugas-petugas Sandi dari pasukan pangeran Mangku Bumi. Meskipun tidak tepat sampai bagian yang sekecil-kecilnya, tetapi demikianlah keadaan pada umumnya dapat dilaporkannya kepada Ki Wandawa. Untuk beberapa saat Ki Wandawa sempat berbincang dengan pangeran Mangku Bumi sementara pasukannya berhasil mendesak maju prajurit-prajurit Surakarta yang kurang kuat. Bagaimana dengan Juwiring bertanya pangeran Mangku Bumi? Raden Juwiring mengalami kesulitan pangeran. Pasukannya yang jumlahnya tidak begitu banyak telah terkepung. Pangeran Mangku Bumi termenung sejenak. Seolah-olah ia sedang membuat penilaian atas peristiwa yang terjadi tanpa dilihatnya. Namun ternyata ketajaman perasaan pangeran Mangku Bumi selalu menghasilkan urayan yang hampir tepat atas keterangan yang hanya sekedarnya. Sejenak kemudian ternyata pangeran Mangku Bumi telah menjatuhkan perintah bagi seluruh pasukannya. Perintahkan sekelompok pasukan untuk membantu Juwiring. Kemudian perintahkan kepada setiap pimpinan yang ada di dalam gelar cakra biuha ini. Gelar ini tidak akan ditarik dan mundur untuk seterusnya menghilang seperti rencana semula. Kita akan bertempur terus. Potong jalur hubungan yang dapat dijalin oleh prajurit-prajurit Surakarta dengan pimpinan prajurit di kota Surakarta, dan perintahkan pasukan Sukawati untuk bergerak langsung ke Pandan Karangangka. Karena kita tidak akan lewat jalan yang sudah ditentukan. Kita akan bertempur di sini sampai tuntas. Sejenak kemudian beberapa orang penghubung pun sudah menebar. Sementara itu Ki Wandawa telah menyiapkan sekelompok pasukan untuk menyelamatkan Raden Juwiring. Buntal berkata Ki Wandawa, kau sekarang mendapat tugas yang barangkali cukup menarik bagimu. Apa Ki Wandawa? Kau harus mengenakan ciri-ciri yang kita kenal. Kemudian pergilah ke ekor pasukan Surakarta. Kau akan dituntun oleh seorang penghubung. Kau akan disertai sekelompok pasukan untuk membantu Raden Juwiring yang mengalami kesulitan. Terasa bulu-bulu tengkuk Buntal meremang. Ia memang sudah menunggu perintah semacam itu, sehingga karena itu maka jawabnya justru tergagap. Baik, baik Ki Wandawa. Aku akan berangkat. Aku bertanya Arum. Buntal memandang Ki Wandawa sejenak seolah-olah ia minta pertimbangan, apa yang dapat dilakukan oleh gadis itu. Ki Wandawa menarik nafas dalam. Katanya, Arum. Aku mengerti bahwa kau memiliki kemampuan bertempur. Tetapi jika kau benar anak tunggal Kiai dan Atirta, maka aku ragu-ragu untuk melepaskanmu. Tidak Ki Wandawa. Ayah sudah mengizinkan aku pergi. Padahal ayah sudah mengetahui bahwa aku akan pergi ke daerah pertempuran seperti ini sahut Arum. Ki Wandawa termangu-mangu sejenak, lalu kau dapat mengambil keputusan Buntal. Buntal termenung sejenak, lalu, tetapi jika kau ingin pergi bersamaku Arum, kau harus berhati-hati. Kau tidak boleh bersikap menurut kesenanganmu sendiri. Aku berjanji jawab Arum. Buntal memandang Arum dengan tajamnya. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian berkata, baiklah Ki Wandawa. Biarlah Arum pergi bersamaku. Bersiaplah. Aku akan menarik sekelompok prajurit dari gelar ini. Tetapi bagaimana dengan pangeran ranak Kusuma? Bukankah menurut laporan, pasukannya juga terdesak. Gelar Cakra Byuha ini akan segera menusuk sampai ke induk pasukan Supiturang. Mudah-mudahan dengan demikian sebagian prajurit yang sedang bertempur di sapit kiri akan terhisap oleh kehadiran gelar ini. Tetapi apakah bijaksana kita melawan gelar Supiturang dengan gelar Cakra Byuha? Bentuk gelar ini tidak menguntungkan. Jika jumlah pasukan seimbang memang tidak menguntungkan. Tetapi untuk sementara kita menganggap pasukan kita lebih kecil. Apalagi kita tahu bahwa gelar Supiturang itu sudah rusak sama sekali karena pergolakan di dalam tubuh sendiri. Buntal tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian mengikuti Kiwandawa. Setelah memakai ciri-ciri yang dikenal oleh pasukan dalam keseluruhan maka Buntal pun menyiapkan sepasukan pengawal untuk membantu Raden Jui Ring. Demikian juga Arum pun telah siap untuk mengikutinya dalam pasukan yang dibentuk dengan tergesa-gesa itu. Sejenak kemudian maka sekelompok pasukan kecil itu memisahkan diri dari gelarnya. Dituntun oleh seorang petugas Sandi, kelompok kecil itu melingkari arna pertempuran dan langsung menuju ke ekor gelar Supiturang yang sudah menjadi semakin kacau. Demikianlah pertempuran itu pun kemudian berlangsung dengan jelas dan pasti. Matahari yang merayap terus di langit wajah matahari itu, rasa-rasanya bagaikan sehelai tirai yang tipis seolah-olah ikut menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin dasyat itu. Ketika selembarawan terbang di permukaan yang melindungi matahari dari pertunjukan yang mengerikan di atas bumi di antara anak-anak manusia yang sedang bertengkar melampaui pertarungan binatang yang paling buas di tengah-tengah hutan yang paling lebat. Dalam pada itu, kehadiran buntal bersama pasukan kecilnya di ekor gelar Supiturang itu telah mengejutkan prajurit-prajurit Surakarta yang sedang bertempur. Jui Ring pun terkejut pula karenanya, ketika tiba-tiba saja pasukan itu langsung menyerang prajurit-prajurit berkuda yang mengepungnya. Kepungan itu pun kemudian menjadi goyah. Beberapa bagian dari dinding kepungan itu terpaksa melayani serangan sekelompok pasukan yang datang dan langsung menyerang mereka. Arum yang ada di dalam pasukan itu menjadi berdebar-debarlah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gerak seluruh pasukan. Meskipun keinginannya untuk menyerbu ke dalam kelompok pasukan company, namun ia harus menahan diri. Buntal sudah berpesan kepadanya bahwa ia harus tetap berada di dalam barisan. Dengan kehadiran pasukan kecil itu, maka kepungan pasukan berkuda dan company di ekor gelar Supiturang yang sudah retak itu menjadi agak longgar. Jui Ring dengan cepat mempergunakan kesempatan itu. Ia sadar sepenuhnya bahwa Pangeran Mangku Bumi tentu sudah mengirimkan pasukan itu. Luar biasa berkata Jui Ring di dalam hatinya, Pamanda Pangeran Mangku Bumi selalu mengambil sikap yang cepat. Petugas Sandinya pun memiliki ketajaman penglihatan. Mereka melihat kesulitan yang aku alami di sini dan dengan cepat pula mengirimkan pasukannya. Apalagi ketika Buntal dan pasukannya sudah berhasil memecah kepungan dan menghubungkan pasukannya dengan pasukan Raden Jui Ring. Buntal Raden Jui Ring berteriak. Buntal yang sedang bertempur tidak dapat berpaling. Tetapi ia sempat melambaikan senjatanya sebagai jawaban panggilan Raden Jui Ring itu. Untuk beberapa saat lamanya, Buntal dan pasukannya memang mengalami kesulitan untuk memberdakan pasukan berkuda yang berpihak kepada Raden Jui Ring dan sebaliknya. Namun kemudian pasukan itu telah menarik garis batas. Pasukan berkuda itu tidak lagi dapat mengepung pasukan Raden Jui Ring yang menjadi semakin banyak karena kehadiran sekelompok pasukan Pangeran Mangku Bumi. Senapati yang memegang pimpinan di ekor gelar itu menjadi gelisah melihat kehadiran sekelompok pasukan Pangeran Mangku Bumi itu. Apalagi ketika kepungannya menjadi pecah dan tidak lagi dapat disusun melingkari pasukan Raden Jui Ring. Dengan tergesa-gesa senapati itu pun memanggil seorang penghubung dan diperintahkannya untuk menarik sekelompok prajurit dari induk pasukan. Saat, bawa mereka kemari untuk menghancurkan pasukan yang berhianat itu, sekaligus sepasukan pemberontak yang tiba-tiba saja telah ikut di dalam pertempuran ini. Prajurit penghubung itu pun segera meninggalkan pertempuran di ekor gelar itu dan langsung mencari senapati yang berada di induk pasukan. Namun ternyata bahwa prajurit di induk pasukan pun sedang terlibat dalam pertempuran yang sengit. Mereka harus menghancurkan pasukan Pangeran Ranakusuma. Bahkan company yang berada di induk pasukan pun sedang memeras tenaga untuk mempertahankan diri, karena tekanan terberat justru pada pasukan company itu. Namun sebenarnya lah bahwa pasukan company itu memang memiliki kemampuan berperang yang cukup. Pengalaman pengembaraan mereka telah membuat mereka menjadi prajurit-prajurit yang gigih. Meskipun mereka tidak sempat mempergunakan senjata api, namun senjata mereka yang pada ujung larasnya diberi sangkur, dapat mereka pergunakan sebagai ujung tombak yang runcing. Bahkan ada di antara mereka yang melemparkan senjata mereka dan menarik pedang dari sarungnya. Dan ternyata company memang prajurit-prajurit yang terlatih baik. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan induk pasukan. Mereka menghadapi prajurit-prajurit Surakarta yang dipimpin oleh Pangeran Ranakusuma, yang bertempur bagaikan orang-orang yang kehilangan akal. Kami memerlukan bantuan desis penghubung dari ekor gelar. Pertahankan diri sejenak. Pertempuran ini tentu tidak akan lama. Sebentar lagi pasukan Pangeran Ranakusuma akan segera wancur. Sebagian dari kami akan membantu prajurit-prajurit yang sedang bertempur melawan pasukan Pangeran Mangku Bumi. Sebagian akan kami kirim ke ekor barisan. Dimanakah Pangeran Yudakusuma bertanya penghubung itu? Terlibat dalam pertempuran langsung melawan Pangeran Ranakusuma. Penghubung itu termangu-mangu sejenak. Pertempuran di induk pasukan pun nampaknya sangat seru. Tetapi prajurit-prajurit Surakarta dan company agaknya segera akan berhasil mendesak dan menguasai keadaan. Tetapi berapa lama kami harus menunggu bertanya penghubung itu? Tidak lama. Aku minta sekelompok kecil lebih dahulu. Pertimbangkan sebelum ekor gelar ini menjadi kacau. Sena pati itu berpikir sejenak. Agaknya memang tidak begitu sulit bagi prajurit-prajurit yang ada di induk pasukan untuk melawan pasukan Pangeran Mangku Bumi, sehingga agaknya memang dapat dipertimbangkan untuk mengirimkan bantuan ke ekor gelar yang semakin kacau. Namun sebelum putusan itu diberikan, terasa pasukan itu seluruhnya bagaikan diguncang. Sejenak sena pati itu termangu-mangu. Namun kemudian seorang prajurit penghubung datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan suara gemetar, pertahanan di depan gelar sudah pecah. Pasukan Pangeran Mangku Bumi langsung menusuk ke induk pasukan. Sena pati itu tercenung sejenak. Rasa-rasanya darahnya menjadi semakin lambat mengalir. Laporan yang didengarnya itu memberikan arti yang mendebarkan. Pasukan Pangeran Mangku Bumi telah berhasil langsung menusuk induk pasukan sementara induk pasukan sedang berusaha menghancurkan sepasukan di sapit kiri dari gelar supeturang yang telah memberontak itu. Untuk beberapa saat sena pati itu justru terdiam, lah adalah sena pati yang bertanggung jawab atas induk pasukan. Bukan keseluruhan gelar. Panglima dari gelar supeturang ini adalah Pangeran Yudha Kusuma. Tetapi Pangeran Yudha Kusuma kini sedang terlibat dalam perang melawan Pangeran Rana Kusuma. Karena itu, maka yang dapat dilakukan adalah sekedar menggerakkan induk pasukan. Ia mengharap bahwa Tumenggung Sindura juga telah menerima laporan dan membagi pasukan di supet kanan. Sebagian masih harus menumpas pemberontakan di dalam gelar, dan sebagian yang lain menahan arus pasukan Pangeran Mangku Bumi. Demikianlah sena pati itu pun segera mengambil sikap. Setelah darahnya mengalir wajar kembali, maka ia pun berkata kepada penghubung dari ekor gelar, kau mendengar sendiri laporan itu. Jagalah agar pasukan berkuda dan kumpeni yang ada di ekor gelar dapat menjaga keseimbangan. Tugas induk pasukan menjadi semakin berat. Penghubung yang mendengar langsung laporan dari bagian depan gelar yang reta itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia pun segera kembali ke ekor gelar yang sudah rusak pula dan menyampaikan apa yang telah didengarnya. Gila! Ternyata kita telah terperosok ke dalam kandang harimau lapar desis sena pati itu, tetapi kita cukup mempunyai kekuatan untuk keluar dari kandang ini dan meninggalkan bangkai dari seluruh penghuninya. Dalam pada itu sena pati yang ada di induk pasukan pun segera memberikan perintah kepada setiap pemimpin kelompok untuk membagi diri. Sebagian tetap menghadapi prajurit-prajurit Surakarta sendiri yang sudah memberontak, sedang yang lain harus menyongsong pasukan pangeran Mangku Bumi. Namun ternyata bahwa pasukan yang datang dari sapit kanan pun telah mendapat laporan pula. Karena sena pati pengapit sedang bertempur bersama pangeran Yuda Kusuma melawan pangeran Rana Kusuma, maka sena pati tertua yang merasa bertanggung jawab, segera memberikan perintah serupa. Kita sudah berada di perang berubuh berkata sena pati itu, hati-hatilah. Kalian harus berusaha agar kalian akan dapat memulihkan gelar ini kembali setelah pasukan yang memerontak itu kita singkirkan, bahkan kita binasakan. Demikianlah maka benturan antara pasukan pangeran Mangku Bumi dengan pasukan Surakarta di induk pasukan benar-benar telah menggetarkan seluruh medan. Pasukan pangeran Mangku Bumi masih tetap berada dalam gelar cakra biuha yang utus sehingga lingkaran bergigi itu seolah-olah telah membelah pertahanan prajurit Surakarta yang semula berada di luar gelar, dan langsung menyobek induk pasukan yang memang sedang goncang itu. Prajurit-prajurit Surakarta pun kemudian berusaha menyesuaikan diri menghadapi musuh yang datang itu. Mereka pun adalah prajurit-prajurit yang terlatih. Demikian pula company yang ada di dalam pasukan itu. Mereka segera mengambil sikap menghadapi keadaan yang baru itu. Dalam pada itu pertempuran telah terjadi hampir di seluruh bagian dari pasukan Surakarta. Bahkan kemudian pasukan Surakarta itulah yang seolah-olah telah dikepung. Mereka harus menghadapi musuh dari tiga arah. Dari sayap kiri gelarnya sendiri. Dari depan, dan dari belakang, yang dilakukan oleh sebagian dari pasukan berkuda yang dipimpin oleh Juyring dan sekelompok pasukan yang dikirim oleh Kiwandawa dan dipimpin oleh Buntal. Pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Jumlah pasukan Surakarta cukup banyak untuk melawan seluruh pasukan Pangeran Mangku Bumi ditambah dengan prajurit-prajurit yang memberontak itu sendiri. Apalagi sebagian dari pasukan Pangeran Mangku Bumi memang bukan prajurit. Mereka belum memiliki pengalaman yang cukup meskipun mereka telah berlatih sebaik-sebaiknya. Karena itulah meskipun jumlah mereka memadai, namun kemampuan mereka masih belum setinggi prajurit-prajurit Surakarta dan company yang telah menjelajahi benua dan samodera. Namun demikian pertempuran itu berjalan dengan sengitnya. Dalam pada itu matahari yang sudah melampaui puncak langit telah mulai turun ke ujung barat. Prajurit-prajurit Surakarta justru telah mulai berhasil menyusun diri, sementara pasukan Pangeran Mangku Bumi masih tetap memberikan tekanan yang sangat berat. Tetapi sementara itu, beberapa orang di dalam pasukan Pangeran Mangku Bumi telah menjadi letih. Meskipun tekat mereka masih menyala di dalam dada, namun ternyata bahwa kemampuan jasmaniah mereka tidak sekuat prajurit-prajurit yang berpengalaman. Beberapa orang di antara mereka tidak lagi mampu bertempur dengan lincah dan tangkas. Satu dua orang mulai kelelahan. Tangan mereka bagaikan tidak dapat digerakkan lagi. Sedangkan beberapa orang lagi di antara mereka, bukan saja kelelahan, tetapi mereka telah terbaring di tanah dengan darah yang mengalir dari luka. Mereka adalah beban tendari perjuangan Pangeran Mangku Bumi dan rakyat Surakarta untuk mengusir penjajahan. Semuanya itu tidak lepas dari pengawasan Pangeran Mangku Bumi, karena Pangeran Mangku Bumi bukan saja berteriak memberikan aba-aba, tetapi Pangeran Mangku Bumi sendiri telah menerjunkan diri ke dalam kancah peperangan. Kelelahan dan korban yang jatuh di antara anak buahnya, membuat Pangeran Mangku Bumi menjadi semakin marah. Karena itu maka ia pun menjatuhkan perintah kepada setiap orang yang memiliki kemampuan jasmaniah melampaui kawan-kawannya, agar dengan segenap tenaganya, bertempur untuk menentukan siapakah yang akan berhasil memenangkan perang yang menjadi semakin dasyat itu. Menurut perhitungan Pangeran Mangku Bumi, pasukan Pangeran Rana Kusuma akan tetap bertahan, dan pasukan Raden Juiring yang dibantu oleh sekelompok kecil dari pasukannya, akan mendesak masuk ke dalam induk pasukan. Perhitungan Pangeran Mangku Bumi tidak meleset jauh. Meskipun pasukannya tidak dapat mendesak lebih maju lagi ke dalam induk pasukan, namun seperti yang diduganya, bahwa pasukan Juiringlah yang justru berhasil mendesak lawannya. Kepungan yang telah pecah itu memberikan jalan kepada Raden Juiring dan prajurit-prajuritnya yang terlatih baik untuk mendesak maju menyerang induk pasukan dari arah yang lain. Buntal, yang mendapat kesempatan menunjukkan pengabdiannya telah bertempur sebaik-baiknya. Demikian pula Arum. Meskipun dia seorang gadis, tetapi latihan-latihan yang berat di padepokannya telah membentuknya menjadi seorang gadis yang memiliki daya tahan jasmaniah yang mengagumkan. Beberapa orang prajurit Surakarta yang berdiri di belakang Raden Juiring, bahkan pasukan pangeran Mangku Bumi sendiri, kadang-kadang mencari kesempatan untuk dapat sekedar melihat Arum bertempur. Tidak menyangka sama sekali, bahwa seorang gadis mampu bertempur sedemikian garangnya. Bahkan sampai saat matahari condong ke barat, ia masih mampu mengayunkan pedangnya dengan dasyatnya. Namun sebenarnya lah bahwa Arum sudah mulai diganggu oleh perasaan letih. Keringatnya telah membasahi segena pakaiannya. Terik matahari yang bagaikan membakar kulit, membuat Arum merasa haus. Meskipun ia sudah terlampau sering disengat oleh panas matahari di sawah dan bahkan dalam latihan-latihan khusus, tetapi bertempur untuk waktu yang lama dan sekaligus dipanggang dalam terik matahari, membuatnya merasa lelah, haus dan gelisah. Apalagi Arum memang belum pernah mengalami peperangan sedasyat itu. Di sana-sini ia melihat tubuh yang bergelimpangan berlumuran darah. Meskipun demikian Arum sadar, jika ia lengah, maka dirinya lah yang akan terbaring di antara sosok-sosok tubuh yang terbujur lintang di tanah itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Pangeran Mangku Bumi mencoba untuk memecahkan kesulitan yang dialaminya. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa pasukannya bukanlah terdiri dari prajurit-prajurit pilihan yang sudah terlatih untuk bertahun-tahun lamanya. Tetapi pasukannya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit Surakarta. Pasukannya yang kurang terlatih itu memiliki gelora perjuangan yang menyala di dalam dadanya untuk mengusir orang-orang asing yang telah menjamah kebebasan Surakarta. Bahkan perlahan-lahan orang asing itu berhasil mengendalikan pemerintahan dan roda perdagangan di seluruh negeri. Hanya karena api yang menyala di dalam dada itu sajalah yang membuat pasukannya tetap bertahan. Tetap bertempur dengan tenaga yang semakin lemah dipanggang oleh teriknya matahari dan tekanan yang terasa semakin berat dari prajurit-prajurit Surakarta. Desakan pasukan Raden Juiring dan Buntal dari ekor gelar terasa juga pengaruhnya. Beberapa bagian dari prajurit di induk pasukan terpaksa berpaling dan menahan serangan-serangan yang semakin lama semakin terasa karena pasukan di ekor gelar itu sendiri tidak lagi mampu bertahan. Apalagi di antara mereka, meskipun tidak terlampau banyak, ada kesengajaan untuk tidak bertempur bersungguh-sungguh. Namun pengaruh itu tidak cukup kuat untuk membantu mendesak induk pasukan itu dari arah yang lain. Ketika matahari menjadi semakin condong, maka pasukan Pangeran Mangku Bumi terasa menjadi semakin lemah. Meskipun di antara mereka masih ada yang bertempur tanpa nampak susut kekuatannya, tetapi ada pula yang hanya sekedar mampu bertahan untuk beberapa lama saja oleh kelelahan, panas dan haus. Pertempuran itu merupakan pengalaman bagi Pangeran Mangku Bumi. Ia mulai mempertimbangkan lagi untuk menyingkir dari medan. Namun semuanya sudah terlanjur. Pasukannya sudah berada di dalam lingkungan pasukan lawan. Meskipun gelar cakra biuha yang disusunnya belum pecah, namun kemampuannya sudah jauh berkurang. Untunglah bahwa prajurit-prajurit Surakarta di bawah pimpinan Pangeran Rana Kusuma masih mampu bertahan. Meskipun Pangeran Rana Kusuma sendiri terlibat dalam Perang Senapati. Betapa beratnya Pangeran Rana Kusuma melawan dua orang Senapati terpilih dari Surakarta. Namun setiap kali pengawal-pengawalnya selalu berusaha menolongnya dari kesulitan yang menentukan. Dalam pada itu, selagi Pangeran Mangku Bumi membuat pertimbangan-pertimbangan sambil bertempur dengan dasyatnya, mulai terasa bahwa pasukannya telah benar-benar terdesat. Karena itulah maka Pangeran Mangku Bumi menjadi semakin marah-marah dan mengambuk bagaikan seekor banteng yang terluka. Ia tidak menghiraukan lagi, apakah pedangnya menembus dada seorang pemimpin prajurit, apalagi Senapati yang memimpin beberapa kelompok. Prajurit pun jika menghalanginya tentu dibinasakannya. Lawan-lawannya yang langsung bertemu dengan Pangeran Mangku Bumi di medan menjadi ngeri. Seolah-olah tubuh Pangeran Mangku Bumi itu berlapis baja. Seorang prajurit yang kehilangan akal telah melontarkan tombak pendeknya langsung ke punggung Pangeran Mangku Bumi. Tetapi ujung tombak itu sama sekali tidak melukainya. Untuk menenteramkan kegoncangan yang timbul di dalam hati ia berkata kepada diri sendiri, Tombaku mengenai warangka keris di punggung Pangeran Mangku Bumi. Demikian pula ketika seorang kompeni berhasil mengisi senjatanya dan membidik ke arah Pangeran Mangku Bumi. Ledakan senjatanya sama sekali tidak menarik perhatian Pangeran Mangku Bumi. Apalagi melukai dan membunuhnya. Tetapi seperti kawan-kawannya yang lain yang mengalami peristiwa seperti itu berkata kepada diri sendiri, sulit menempak seseorang dalam perang yang kisuh ini. Namun bagaimanapun juga Pangeran Mangku Bumi menghantui setiap orang lawannya, pasukannya semakin lama menjadi semakin lemah. Bahkan mulai bergeser setapak demi setapak. Pangeran Mangku Bumi menjadi sangat prihatin. Sekilas ia melihat matahari. Agaknya matahari masih terlampau tinggi untuk menunggu gelap yang bakal melingkupi seluruh Surakarta. Demikianlah maka Pangeran Mangku Bumi menjadi sangat gelisah. Ia sama sekali tidak memikirkan diri sendiri. Tetapi ia memikirkan anak buahnya. Jika mereka tidak dapat bertahan lagi, maka korban akan jatuh semakin lama semakin banyak. Tetapi dalam pada itu, selagi Pangeran Mangku Bumi mencari akal dan kero untuk membebaskan pasukannya dari kemungkinan yang lebih buruk, seorang penghubung berlari-lari mencarinya. Tanpa menghiraukan pertempuran yang terjadi, ia berusaha langsung menjumpai Pangeran Mangku Bumi. Ada apa bertanya Pangeran Mangku Bumi dengan dada yang semakin berdebar-debar? Pangeran, pangeran, mereka telah datang. Siapa sekilas terbayang bantuan yang datang dari Surakarta? Agaknya pasukan sandinya yang memotong jalur hubungan dengan Surakarta bekerja kurang baik, sehingga ada utusan yang berhasil lolos dan memanggil bantuan secukupnya. Pangeran pasukan itu telah datang. Ya, pasukan siapa? Dari Sukawati. Pasukan yang sedianya harus mengganggu pasukan Surakarta apabila mengejar kita yang menurut rencana akan segera menarik diri. Pasukan dari Sukawati Pangeran Mangku Bumi menarik nafas dalam-dalam, terpujilah nama Tuhan yang masih melindungi kita semuanya. Pangeran berkata penghubung itu, mereka berhenti di luar medan. Mereka menunggu perintah pangeran. Baiklah berkata Pangeran Mangku Bumi, mereka harus langsung masuk ke medan. Pasukan Surakarta kini bertempur menghadap ketiga arah. Menghadapi pasukan Pangeran Rana Kusuma, pasukan Raden Juiring dan pasukanku. Maka pasukan dari Sukawati akan menjadi pasukan keempat yang akan menyerang dari arah keempat pula. Penghubung itu tidak menunggu perintah Pangeran Mangku Bumi diulangi. Ia pun segera meninggalkan medan kembali menghubungi pasukan yang baru datang itu. Sementara itu Pangeran Mangku Bumi yang seakan-akan mendapatkan tenaga baru itu pun bertempur semakin gigih. Demikian pula para senapati dan para pemimpin yang lain, yang ada di dalam pasukannya. Beberapa orang Pangeran justru telah mengamuk seperti burung Garuda dirusak seorangnya. Sejenak kemudian maka pasukan dari Sukawati itu pun telah mendekati Arna dari arah keempat. Pasukan yang masih segar itu, meskipun tidak terlampau besar, namun memiliki kemampuan yang akan menentukan dalam medan yang sudah mulai lelah. Kedatangan pasukan Sukawati itu benar-benar telah mengejutkan pasukan Surakarta. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa Pangeran Mangku Bumi masih mempunyai pasukan cadangan yang kuat, yang segera menggoyahkan seluruh pasukan Surakarta. Dalam pada itu pasukan sapit kanan dari gelar supiturang yang sudah semakin rusak, masih tetap berada di sapit kiri meskipun sebagian dari pasukan itu berada di induk pasukan melawan pasukan Pangeran Mangku Bumi. Namun Tumenggung Sindura sendiri tidak nampak pada seluruh pasukannya, karena ia masih harus bertempur melawan Pangeran Rana Kusuma bersama Pangeran Yudha Kusuma. Karena itu senapati yang berada di induk pasukanlah yang harus mengambil pimpinan. Ia harus membagi pasukannya melawan pasukan Pangeran Mangku Bumi yang baru datang dari Sukawati. Namun, kedatangan pasukan yang segar itu benar-benar telah merusak keseimbangan. Serangan yang menyentak itu bagaikan goncangan yang terasa di segenap pasukan dalam gelar yang sudah rusak sama sekali itu. Dengan demikian, maka prajurit Surakarta dan Kumpani harus memeras tenaga melawan kekuatan yang kini menjadi lebih besar. Bahkan terasa jauh lebih besar. Senapati yang ada di induk pasukan pun kemudian meneriakkan perintah, agar pasukan Surakarta bertempur dengan segenap kemampuan yang ada. Kalian adalah kesatria dari Surakarta. Teriak senapati itu, kalian harus menjunjung tinggi martabat kalian. Surakarta adalah negara yang memancarkan wahyu perlindungan. Karena itu harus kalian pertahankan dengan bertaruh nyawa. Teriakan itu memang dapat menyentuh hati setiap prajurit Surakarta. Darah di dalam setiap dada rasa-rasanya bagaikan mendidih karenanya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba terdengar bagaikan jawaban seorang senapati dari pasukan lawan menjawab, Marilah kita bertempur melawan prajurit-prajurit yang telah kehilangan pegangan. Hanya kesatria sejati sajalah yang bertempur dengan sadar, bahwa yang dilakukan didasari atas cita-cita yang luhur. Nah, prajurit-prajurit dari Surakarta. Katakan, apakah yang sedang kalian lakukan sekarang? Kalian bertempur melawan keluarga sendiri sekedar untuk melindungi orang kulit putih itu? Jawaban itu benar-benar telah menggoncangkan setiap dada. Prajurit-prajurit Surakarta yang sudah mulai menggelora itu pun, terasa terpengaruh juga oleh jawaban lawannya. Dan bahkan beberapa orang di antara mereka mulai berpikir, apakah yang sebenarnya telah aku lakukan? Tetapi sebenarnya lah mereka tidak sempat berpikir lebih panjang lagi. Sejenak kemudian, pemimpin mereka telah berteriak pula memberikan aba-aba, sehingga yang terjadi kemudian adalah peperangan yang semakin dasyat. Namun, kedatangan pasukan dari Sukawati benar-benar telah mendebarkan jantung setiap senapati dari Surakarta. Penaga mereka yang masih segar, segera mengatasi kesulitan yang dialami oleh Pangeran Mangku Bumi. Dalam keadaan yang lebih baik itulah, maka Pangeran Mangku Bumi mulai memikirkan senapati-senapati lawannya. Bahkan Panglima Pasukan Surakarta yang dikenalnya dengan baik, karena sebenarnya lah senapati agung itu adalah saudaranya sendiri. Setelah Pangeran Mangku Bumi yakin, maka ia pun segera memanggil seorang pangeran yang mengikutinya di dalam pasukannya. Pangeran Hadi Wijaya. Dengan mantap Pangeran Mangku Bumi berkata, peganglah pimpinan. Aku akan mencari dan langsung menemui Pangeran Yudha Kusuma, Panglima Pasukan Surakarta yang kini dipersiapkan menggempur pandan karang nangka. Kemudian aku juga akan berusaha bertemu dengan Tumenggung Sindura, sebelum aku menggelas kumpeni sampai habis di dalam pasukan lawan. Adimas berkata Pangeran Hadi Wijaya, serahkan Tumenggung Sindura kepadaku. Aku akan menemukannya meskipun ia sudah tidak berada di sayap kanan gelarnya yang rusak. Kau tetap di sini. Pimpinan pasukan ada di tanganmu Pangeran Hadi Wijaya tidak dapat mengelak lagi. Ia harus memegang pimpinan gelar Cakra Biuha dan sekaligus memberikan perintah dan imbangan pada pasukannya yang ada di arah lain. Bahkan pasukannya yang dibawa oleh Buntal membantu Raden Juring di ekor gelar lawan. Demikianlah Pangeran Mangku Bumi berusaha melepaskan diri dari gelar keseluruhan. Ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Senapati Agung dari Surakarta, atau orang kedua yang memiliki kelebihan dari Senapati-Senapati yang lain, yaitu Tumenggung Sindura, karena orang yang sebenarnya paling diperhitungkan oleh Pangeran Mangku Bumi, yaitu Pangeran Rana Kusuma, ternyata menentukan sikap lain di peperangan itu. Namun Pangeran Mangku Bumi tidak dapat mengabaikan pertempuran secara keseluruhan. Ternyata pasukan yang datang dari Sukawati itu terlampau cepat mempengaruhi Medan. Tenaga mereka yang masih segar mereka pergunakan sebaik-baiknya. Sekali-sekali terdengar mereka bersorak seperti membelah langit, diikuti dengan gerak maju yang mengejutkan lawan. Company yang ada di dalam pasukan Surakarta mengumpat tidak habis-habisnya. Seorang perwira mengeram, orang-orang terbelakang masih juga mempergunakan mulutnya di Medan Perang. Desakan pasukan yang datang dari Sukawati itu benar-benar mempengaruhi seluruh Medan. Karena sebagian pasukan Surakarta terhisap oleh serangan baru itu, maka di bagian-bagian yang lain pun pasukan Surakarta menjadi semakin lemah. Ternyata pasukan Surakarta dan Company itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Di sayap kiri pun prajurit-prajurit Surakarta yang saling bertempur itu menjadi parah sekali. Sehingga perubahan keseimbangan yang terjadi, benar-benar telah menentukan keseluruhan peperangan itu. Sejenak kemudian ternyata bahwa pasukan Surakarta tidak dapat bertahan lagi. Senapati tertinggi di dalam pasukan mereka pun segera memerintahkan, pasukan Surakarta tidak lagi bertahan lebih lama. Dan sesaat kemudian perintah yang diberikan secara rahasia itu pun telah beredar di seluruh kelompok pasukan Surakarta. Mereka pun perlahan-perlahan menguncup dan bersiap untuk melakukan gerakan surut. Sementara langit menjadi semakin lama semakin buram. Matahari yang menjadi semakin rendah, cahayanya memerah seperti mati seorang gadis yang menangisi kekasihnya yang gugur di medan perang. Ternyata prajurit-prajurit Surakarta mengambil kesempatan dengan baik. Mereka bertahan untuk beberapa lama, sehingga matahari benar-benar telah hilang di balik cakrawala. Demikian senja menjadi semakin buram, maka jatuhlah perintah yang sebenarnya dari pimpinan prajurit-prajurit Surakarta, bahwa sisa pasukan Surakarta dan company yang parah, diperintahkan untuk mundur dan meninggalkan medan. Perintah itu telah menggerakkan arna dalam keseluruhan. Pertempuran itu seakan-akan telah mengalir dan bergeser dari tempatnya dengan cepat tetapi prajurit Surakarta adalah prajurit-prajurit terlatih. Karena itu, mereka tidak mundur dari medan seperti segerombolan kanak-kanak yang ketakutan, lari bercerai-berai. Pasukan Surakarta dan company masih tetap berada dalam kesatuan meskipun tidak lagi berbentuk gelar perang. Mereka mundur sambil bertempur sesuai dengan kebulatan pasukannya. Namun pasukan Surakarta dan company itu pun masih harus melepaskan korban-korban berikutnya di sepanjang garis surut. Tetapi pasukan Pangeran Mangku Bumi pun tidak luput dari berbenten, saat-saat mereka mendesak pasukan Surakarta, masih juga ada pengawal-pengawal yang harus dilepaskan pergi untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, pasukan Raden Juiring dan Buntal harus menyingkir menghindari gerakan mundur pasukan Surakarta itu. Mereka tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menahan, agar prajurit-prajurit Surakarta itu tetap berada di tempatnya sampai orang terakhir. Sehingga dengan demikian, justru pasukan Raden Juiring lah yang harus memberikan jalan kepada mereka untuk menarik pasukannya. Semakin lama maka malam pun menjadi semakin gelap. Tidak ada seorang pun yang sempat menyalakan obor di medan yang mulai menjadi kisru. Baik prajurit Surakarta maupun para pengawal dari Pandan Karang Nangka dan dari Sukawati harus berhati-hati menentukan lawan. Di dalam gelap, tidak mudah untuk segera mengenal siapakah sebenarnya yang sedang dihadapinya. Karena itulah, maka Pangeran Mangku Bumi pun menyadari bahwa pasukannya akan menemui kesulitan apabila perang masih terus dilakukan. Sehari penuh pasukannya telah bertempur melawan prajurit-prajurit Surakarta yang terlatih baik. Karena itulah, maka Pangeran Mangku Bumi pun tidak membiarkan pasukannya kehilangan banyak korban yang tidak menentu di dalam perang yang gelap. Dan Pangeran Mangku Bumi harus tetap tidak dikejar oleh gejolak perasaannya saja karena kebenciannya kepada Kumpeni. Ternyata Pangeran Mangku Bumi tetap menyadarinya. Meskipun keinginannya untuk menumpas semua orang asing di dalam pasukan Surakarta itu belum dapat dilaksanakan. Tetapi Pangeran Mangku Bumi mengetahui bahwa sudah banyak sekali korban yang jatuh di antara Kumpeni. Kesadaran atas keadaan itulah yang telah mendorongnya untuk memerintahkan pasukannya menghentikan pertempuran, dan menarik pasukannya yang sedang mendesak prajurit-prajurit Surakarta yang sudah kehilangan tenaga dan tekat. Malam yang gelap lah yang agaknya telah menolong prajurit-prajurit Surakarta dan Kumpeni yang tersisa. Namun yang tersisa itu pun benar-benar bagaikan seorang prajurit yang telah kehilangan tangannya. Tidak bertenaga sama sekali. Sedangkan yang paling parah di antara pasukan Surakarta itu adalah Kumpeni. Demikianlah, maka pasukan Pangeran Mangku Bumi itu pun akhirnya telah melepaskan pasukan Surakarta yang bergerak surut. Dengan kecewa mereka kembali ke induk pasukan karena mereka masih melihat beberapa orang Kumpeni yang sempat melarikan diri di dalam pasukan Surakarta itu. Ketika pasukan itu telah berkumpul, barulah mereka sempat mulai menyalakan obor. Ketika api yang kemerah-merahan menerangi medan, mereka masih melihat prajurit-prajurit Surakarta ada di antara mereka. Tetapi mereka adalah prajurit-prajurit Surakarta yang dipimpin oleh Raden Juiring dan Pangeran Ranakusuma. Dengan ragu-ragu Raden Juiring pun kemudian mendekati pamandanya. Sambil membungkukan kepalanya dalam-dalam ia berkata, Ampun pamanda, ternyata tidak sepadan apa yang sudah aku dapatkan dari tanah ini. Pangeran Mangku Bumi menepuk bahunya sambil berkata, Juiring, kau sudah berbuat sebaik-baiknya. Kau telah menunjukkan bakti dan kesetiaanmu kepada Surakarta melampaui segala-segalanya. Aku sudah mendengar pula, bahwa kau lah orang yang mendapat kepercayaan untuk membawa berita penyergapan atas pandan karang nangka dan diterima oleh saudara seperguruanmu buntal atas perintah Kiwandawa. Dan kau telah ikut pula meringkihkan perlawanan kumpeni di medan ini. Kau dapat bertindak tepat pada waktunya tanpa ada pengkhianatan dari anak buahmu. Dan itu pertanda bahwa kau adalah seorang senapati yang ditaati dan berwibawa. Selebihnya, ternyata bahwa kau telah mendapat bimbingan yang benar. Bukan saja oleh gurumu, tetapi ayahandamu pun telah ikut membentuk kau menjadi seorang pejuang yang baik. Kata-kata itu bagaikan mengingatkan juiring kepada ayahandanya. Karena itu maka katanya, tetapi aku belum melihat ayahanda. Ketika pasukan Surakarta mundur, seharusnya ayahanda ikut memberikan tekanan di sayap yang pecah itu. Pangeran Mangkubumi mengerutkan keningnya. Kemudian memandang prajurit-prajurit Surakarta yang semula berada di sapit kiri, dimanakah senapati pengapit yang telah membantu kami menghalau kumpani itu? Beberapa orang prajurit termangu-mangu. Seorang lurah prajurit menjawab, di saat terakhir hamba masih melihat Pangeran Rana Kusuma bertempur melawan Tumenggung Sindura, dibantu oleh Pangeran Yudha Kusuma yang telah terluka. Pamanda Yudha Kusuma terluka. Ya, oleh Pangeran Rana Kusuma. Tetapi Pangeran Yudha Kusuma masih bertempur terus. Kemudian Rana berguncang, sehingga semuanya agak menjadi kacau, sampai saatnya gelap menyelimuti medan dalam keseluruhan. Wajah Raden Juiring menjadi tegang. Sejenak ia mencoba memandang berkeliling. Tetapi gelap yang pekat bagaikan dinding yang tidak tertembus oleh tatapan matanya. Kita lihat di bekas Rana pertempuran. Kita cari di tempat lurah prajurit itu melihat terakhir. Apakah prajurit-prajurit Surakarta sempat menangkapnya desis seorang pengawal Pangeran Mangku Bumi? Tidak sahut juiring, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap payahanda, kecuali jika ayahanda telah gugur di petperangan. Pengawal Pangeran Mangku Bumi itu pun terdiam. Ia mengerti bahwa tidak mudah menangkap Pangeran Rana Kusuma. Dan jika ada orang yang mampu menangkapnya, maka Pangeran Rana Kusuma tentu tidak akan mudah menyerahkan diri dalam keadaan hidup apabila ia sudah menentukan sikap seperti yang dilakukannya. Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Pangeran Mangku Bumi, para Pangeran yang lain di dalam pasukannya, juiring dan prajurit-prajuritnya adalah mencari Pangeran Rana Kusuma. Beberapa orang yang membawa obor telah mendahuluinya. Mereka menerangi hampir seluruh arna di sayap kiri gelar supi turang yang telah dipasang oleh pasukan Surakarta. Untuk beberapa saat mereka mendekati setiap tubuh yang terbaring. Sekaligus mereka mencari orang-orang yang terluka, tetapi masih hidup untuk mendapat perawatan seperlunya. Baik pasukan Pangeran Mangku Bumi maupun prajurit-prajurit Surakarta. Mereka lah yang mendapat perhatian terlebih dahulu daripada tubuh yang telah membeku dan tidak bernyawa lagi. Meskipun adalah menjadi kewajiban pula untuk menguburkan mayat yang gugur di peperangan dari kedua belah pihak. Dalam pada itu, seorang prajurit yang mendekati tubuh demi tubuh yang terbaring itu, tiba-tiba berteriak, Pangeran Hamba menemukan Pangeran Rana Kusuma. Juiring lah yang pertama-tama berlari mendekati orang itu, diikuti oleh orang-orang lain. Seperti yang dikatakan oleh prajurit itu, sebenarnya lah mereka menemukan tubuh Pangeran Rana Kusuma terbaring di tanah. Namun agaknya Pangeran Rana Kusuma masih bernafas betapa sendatnya. Ayah, Ayahanda Juiring berteriak sambil berlutut di sisi tubuh ayahnya. Kemudian mengangkat kepala ayahnya dan diletakkannya di pangkuannya. Ayahanda desis Juiring. Pangeran Rana Kusuma membuka matanya. Dilihatnya dalam keremangan malam, dan kekaburan pandangannya, beberapa orang mengerumuninya. Cahaya obor yang kemerah-merahan mengusap wajah-wajah yang tegang yang ada di sekitarnya. Siapakah suara Pangeran Rana Kusuma lirih? Hamba Ayahanda Juiring. Nampak Pangeran Rana Kusuma tersenyum. Namun ternyata bahwa keadaannya telah terlampau lemah. Ayahanda terluka bertanya Juiring karena ia tidak melihat luka Ayahandanya sama sekali. Apalagi Juiring percaya bahwa peluru kompeni dan ujung senjata lawannya, tidak mudah dapat menembus kulit Pangeran Rana Kusuma. Pangeran Rana Kusuma mengangguk. Lalu suaranya tersendat-sendat, siapakah orang-orang itu Juiring? Sebelum Juiring menjawab, Pangeran Mangku Bumi telah berjongkok pula di sisinya. Kang Mas, kami telah menghadap. Siapa? Mangku Bumi. Pangeran Rana Kusuma yang lemah itu berusaha mengangkat kepalanya, tetapi kepala itu pun kemudian terkulai lagi di pangkuan Juiring. Sedang dari bibirnya terdengar Pangeran Rana Kusuma berdesis, Adimas. Adimas Mangku Bumi. Pangeran Mangku Bumi mendekat sambil menjawab, Ya Kang Mas. Akhirnya aku meyakini kebenaran sikapmu. Agaknya kau adalah tumpuan harapan rakyat Surakarta. Pangeran Mangku Bumi bergeser semakin dekat. Katanya, Kang Mas. Baiklah kami berusaha untuk menolong Kang Mas. Mungkin di antara pasukan kami ada seorang tabib yang baik. Tetapi Pangeran Rana Kusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, Adimas. Aku kira, sudah tidak ada lagi kesempatan bagiku untuk semibuh dari luka ini. Tetapi Ayahanda tidak terluka desis Juiring. Pangeran Rana Kusuma tersenyum. Katanya, kau tidak melihat lukaku Juiring. Luka yang sangat parah. Tetapi tidak ada setitik darah pun di tubuh Ayahanda. Lihatlah pergelangan tanganku. Juiring termangu-mangu sejenak. Ia ragu-ragu untuk melihat pergelangan tangan Ayahandanya. Namun Pangeran Mangku Bumi lah yang kemudian mengangkat tangan itu dan mengamat-amatinya dengan saksama. Perlahan-lahan kepalanya terangguk-angguk. Ia melihat luka yang mengangkat tergores di pergelangan tangan itu meskipun tidak menitikan darah. Tetapi di sekitar luka itu nampak warna yang hitam kemerah-merahan seperti luka bakar. Sementara di tangan Pangeran Rana Kusuma nampak noda yang kebiru-biruan di beberapa tempat. Pamanda suara Juiring tersekat di kerongkongan. Luka ini agaknya memang berbahaya. Semacam racun yang keras telah bekerja di dalam tubuh Kangmas Rana Kusuma. Jadi, Pangeran Mangku Bumi berpaling dengan isyarat ia memanggil seorang tabib yang memang dibawanya ke medan. Perlahan-lahan tabib itu mengamat-amati luka di tangan Pangeran Rana Kusuma. Sejenak nampak wajahnya berkerut dalam. Pangeran Rana Kusuma berdesis rak, tidak ada gunanya lagi kalian mencoba mengobati aku. Racun itu memang terlampau keras. Racun itu berasal dari sebilah keris yang tidak ada duanya. Ayah Anda Juiring menjadi semakin cemas. Adimas Mangku Bumi berkata Pangeran Rana Kusuma kemudian, di dekat tubuhku terbaring ini, terdapat tubuh tumenggung sindura yang sakti itu. Hanya kerisnya sajalah yang dapat melukai kulitku. Namun ia pun harus menebus pula dengan jiwanya. Kami telah sampil di medan setelah aku berhasil melukai Adimas Yuda Kusuma. Tetapi agaknya Adimas Yuda Kusuma sempat membebaskan dirinya dari ujung senjataku. Ya Kang Mas. Pangeran Yuda Kusuma sempat menarik diri di antar pasukannya. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba ia menggeretakan giginya sambil menggeram. Bagaimana dengan Kumpeni? Aku sudah bertempur melawan kedua senapati tertinggi dari Surakarta. Aku ingin agar pasukanku sempat menghancurkan Kumpeni. Kumpeni mengalami kerugian yang besar sekali Kang Mas. Mereka hampir musnah di peperangan ini. Mereka harus ditumpas. Ya Kang Mas. Mereka memang harus ditumpas. Kepala Pangeran Rana Kusuma pun terkulai lagi dengan lemahnya. Sementara itu Tabib yang melihat lukanya menggelengkan kepalanya dengan tanpa harapan. Pangeran Mangkubumi pun menjadi tegang melihat keadaan Pangeran Rana Kusuma yang semakin lama menjadi semakin lemah itu. Adimas Pangeran Mangkubumi berkata Pangeran Rana Kusuma, Kenapa hal ini harus terjadi? Ternyata aku telah membunuh seorang senapati besar dari Surakarta. Tumenggung sindura dan melukai senapati yang cerdik, Pangeran Yudha Kusuma. Aku sendiri harus mati di peperangan sebelum aku melihat mayat terakhir dari Kumpeni yang ada di bumi ini. Kang Mas sudah berjuang sebaik-baiknya bagi tanah ini berkata Pangeran Mangkubumi. Tetapi Pangeran Rana Kusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, aku hanya mampu saling berbunuhan dengan kadang sendiri. Adimas, kau adalah pejuang yang sebenarnya. Kau berjuang atas sikap dan keyakinanmu. Kang Mas juga. Kang Mas lah sebenarnya yang telah menentukan kemenangan di benturan pertama ini, meskipun agaknya korban cukup besar. Tetapi Pangeran Rana Kusuma menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak adimas. Aku sama sekali bukan seorang pejuang yang berkeyakinan seperti kau. Kau benar-benar berjuang atas dasar cita-cita yang luhur bagi tanah ini. Tetapi jika kita bersikap jujur, aku bertempur karena dendam pribadi. Tentu bukan hanya karena itu potong Pangeran Mangkubumi. Baru kemudian tumbuh kesadaran perjuangan itu. Tetapi itu pun kurang berarti. Yang nampak di dalam hatiku adalah dendam semata meta. Kematian anakku Rudira, dan istriku yang telah dicemarkan namanya oleh orang-orang asing dan masih banyak lagi yang dilakukan, telah membuat aku semakin lama menjadi semakin muak. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam, tetapi berbeda dengan kau adimas. Kau sejak semula memang orang pejuang. Aku iri melihat sikapmu itu. Kang Mas harus meyakini. Kang Mas sudah berjuang pula. Tetapi sekali lagi Pangeran Rana Kusuma menggeleng, aku adalah orang yang mendambakan dendam di hati. Tanpa dendam aku tidak akan berbuat apa-apa. Bahkan mungkin akulah yang harus berhadapan dengan adimas Pangeran Mangkubumi di peperangan. Apapun alasannya Kang Mas, tetapi Kang Mas telah berbuat sesuatu. Kang Mas telah berjasa bagi Surakarta, karena ternyata bahwa di peperangan yang baru saja terjadi, Kumpeni telah banyak sekali kehilangan. Kehilangan orang-orangnya dan senjatanya. Pangeran Rana Kusuma tersenyum betapapun pahitnya. Kemudian ia mencoba menggeliat sambil menyeringai. Katanya, aku tidak akan dapat bertahan lagi. Ayah Anda desis juiring. Pangeran Rana Kusuma memandang juiring sejenak, lalu, juiring, kau adalah satu-satunya anak laki-laki. Sepeninggalku, kau akan menggantikan kedudukanku. Tetapi sudah barang tentu kau tidak akan dapat kembali ke Surakarta jika kau tidak ingin digantung. Lupakan saja apa yang ada di rumah kita. Barang-barang mewah yang sebagian justru berasal dari Kumpeni. Ya Ayah Anda. Tetapi di rumah itu ada sesuatu yang berharga bagi kita. Sangat berharga. Apa Ayah Anda? Warih. Oh, dia jengwarih. Ya, apakah aku harus mengambilnya? Pangeran Rana Kusuma menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Ia sudah dibawa keluar kota. Ia berada di Padepokan Jati Aking. Untuk sementara ia aku titipkan pula kepada Kiai dan Atirta karena aku percaya kepadanya, karena ia telah menghasilkan anak-anak muda seperti kau dan Buntal. Siapakah yang membawanya ke sana? Dipanalah suara Pangeran Rana Kusuma menjadi semakin lemah, juiring, kau adalah kakaknya, kau bertanggung jawab atasnya. Kang Mas Desis Pangeran Mangku Bumi yang melihat keadaan kakak seayah itu menjadi semakin lemah. Perjuanganmu suci adimas Pangeran Mangku Bumi. Kau berhak meneruskannya. Tetapi aku tidak. Perjuanganku bernoda demdam. Karena itu namaku tidak pantas disebut bersama namamu. Dan aku lebih senang jika namaku dilupakan orang, karena setiap disebut namaku, akan tersirat pula meskipun tidak diucapkan nama-nama Rudirah yang telah terbunuh oleh Kumpeni dan Raden Ayu Sontrang. Setiap orang akan menarik batas di antara Kang Mas dan orang lain meskipun keluarga Kang Mas sendiri. Itu tidak perlu. Aku sudah merasa puas bahwa di saat terakhir aku sudah dapat meringankan bebanmu adimas suara Pangeran Ranaku Suma terputus. Nampak wajahnya menjadi tegang. Ayah Anda panggil Juwiring. Pangeran Ranaku Suma mengerahkan tenaganya yang masih tersisa. Juwiring, salamku buat saudara-saudara seperguruanmu buntal dan gadis yang disebut-sebut sebagai bunga di batu karang itu. Mereka ada di sini Ayah Anda. Pangeran Ranaku Suma tersenyum ketika sama-sama nampak buntal dan arum mendekatinya. Perlahan-lahan ia mengangguk, dengan susah payah. Ambillah warih menjadi adikmu. Bukankah kalian sudah dipersaudarakan dan diangkat anak oleh Kiai Danatirta desis Pangeran Ranaku Suma kepada buntal? Nah, Juwiring, ayahmu kemudian adalah Kiai Danatirta, aku tidak akan dapat menungguimu lebih lama. Lupakan yang pernah terjadi atasmu dan lupakan pula seorang pangeran yang bernama Ranaku Suma. Kang Mas desis Pangeran Mangku Bumi. Adimas, perjuanganmu masih panjang. Lanjutkan. Kau tentu akan berhasil. Pangeran Ranaku Suma sudah kehilangan segenap tenaganya. Ia benar-benar sudah lemah sekali, dan Tabib yang sudah berada di sisinya merasa tidak mampu lagi berbuat apa-apa untuk menolongnya. Aku minta diri desisnya, hati-hatilah dengan keris yang telah melukai tanganku. Juwiring, keris itu agaknya masih menuntut korban demi korban. Karena itu, carilah keris yang bertangkai kayu cangkring. Labuhlah keris itu di atas gunung lawu. Biarlah keris itu beristirahat di sana untuk selamanya. Mudah-mudahan tidak ada seorang pun yang akan menemukannya. Ya ayah anda jawab juwiring. Tetapi suaranya hampir tidak dapat meluncur dari kerongkongannya yang terasa panas sekali. Sesaat kemudian, nampaknya Pangeran Ranaku Suma sudah tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Nafasnya menjadi semakin sendat. Dengan matanya yang buram dipandanginya orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika terlihat olehnya samar-samar Pangeran Mangku Bumi maka bibirnya pun bergerak, selamat berjuang adimas. Pangeran Mangku Bumi tidak sempat menjawab. Metu Pangeran Ranaku Suma itu pun kemudian terpejam, dan dengan sisa tenaganya ia menggerakkan tangannya bersilang di dada. Tidak seorang pun yang dapat berbuat apa-apa. Pangeran Ranaku Suma pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ketika nafas itu dilepaskannya, maka nafas itu adalah nafasnya yang terakhir. Pangeran Ranaku Suma gugur di pangkuan anak laki-lakinya yang pernah disisihkannya dari istananya. Sejenak rasa-rasanya juwiring membeku. Tetapi tidak setitik air pun yang mengembun di matanya. Betapa kesedihan melanda jantungnya. Namun juwiring adalah seorang prajurit yang berada di medan perang yang menunggui ayah hondanya, juga seorang prajurit linwi yang telah gugur di dalam perjuangannya, apapun alasannya. Tetapi Pangeran Ranaku Suma telah berjuang untuk menghancurkan kompeni yang mempunyai kedudukan semakin kuat di Surakarta. Pangeran Mangku Bumi kemudian berdiri dengan kepala tunduk. Tetapi gugurnya Pangeran Ranaku Suma telah menjadi cambuk bagi perjuangannya. Sejenak kemudian, Pangeran Mangku Bumi itu pun berdesis, juwiring. Biarlah para prajurit menyelenggarakan tubuh ayah handamu yang telah dilepaskannya dalam perjuangan ini. Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun beringsut pula, dan menyerahkan wadah yang telah kosong itu kepada para prajurit yang setia kepada Pangeran Ranaku Suma. Kita tidak akan dapat terlalu lama berada di tempat ini berkata Pangeran Mangku Bumi, meskipun menurut perhitungan, kompeni dan prajurit Surakarta tentu tidak akan segera datang mengetung tempat ini, karena keadaan pasukan mereka. Namun kemungkinan yang demikian, betapapun kecilnya masih harus diperhitungkan. Pangeran Yudha Kusuma adalah seorang senapati yang terampil dan bertindak cepat. Perhitungannya pun cukup mantap. Apalagi di sampingnya terdapat beberapa orang perwira kompeni yang harus diakui keterajaman perhitungannya atas medan, sebagaimana pengalaman yang pernah mereka peroleh dalam pengembaraan mereka melintasi benua dan samodera. Hamba pamanda jawab Juwiring sambil menunduk dalam-dalam. Karena itu, kita harus segera bersiap-bersiap meninggalkan tempat ini. Kita akan menarik diri dengan membawa semua korban. Sementara itu, bukan berarti bahwa kita sama sekali tidak berperi kemanusiaan jika kita meninggalkan korban lawan di medan ini. Karena kita pun percaya, bahwa orang-orang Surakarta dan prajurit Surakarta yang ada, masih juga mempunyai rasa peri kemanusiaan yang cukup untuk menyelenggarakan tubuh-tubuh yang terbaring di medan ini berkata Pangeran Mangkubumi. Hamba pamanda jawab Juwiring, namun hamba masih harus melaksanakan pesan ayah anda. Hamba masih harus mencari tubuh Tumenggung Sindura dan mengambil keris yang telah membunuh ayah anda itu. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Karilah bersama beberapa orang prajurit. Aku akan mempersiapkan pasukan ini bersama pembantu-pembantuku dan menentukan langkah selanjutnya. Kau akan diberitahu, apa yang harus kita lakukan bersama. Juwiring mengangguk sambil menjawab, hamba pamanda. Jika hamba telah selesai, maka hamba akan menghubungi pamanda. Pangeran Mangkubumi pun kemudian meninggalkan Juwiring untuk mengatur penarikan pasukannya. Meskipun pada benturan pertama itu, pasukannya mendapat kemenangan, namun yang terjadi itu tidak akan dapat dilepaskan dengan dendam yang membara di hati Pangeran Ranakusuma. Jika Pangeran Ranakusuma tidak mengambil langkah seperti yang dilakukannya itu, maka yang dilakukan Pangeran Mangkubumi pun akan berbeda. Ia akan melakukan rencana yang telah disusunnya. Menyerang, kemudian menarik diri, sementara pasukan dari Sukawati akan menyerang pasukan Surakarta dan Company yang akan mengejar pasukan itu. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Tanpa diketahui lebih dahulu oleh Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Ranakusuma telah melakukan satu tindakan yang menguntungkan pasukan Pangeran Mangkubumi. Tetapi yang terjadi itu pun merupakan satu pengalaman tersendiri bagi Pangeran Mangkubumi. Dalam pertempuran itu, ternyata korban yang paling besar adalah justru orang-orang Surakarta sendiri. Meskipun Company mengalami kerugian yang besar, tetapi masih belum sebesar prajurit Surakarta. Sawah pun menjadi rusak. Tanaman padi yang sedang saatnya berbunga itu pun menjadi hancur terinjak kaki para prajurit, dan parit serta pematang pun pecah dan terputus oleh kaki kuda yang melingkar-lingkar dalam perang yang baru saja terjadi. Sementara itu dua senapati besar dari Surakarta telah sampiyuh di medan. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Yang terjadi itu bukanlah yang dikehendaki. Yang menjadi musuh utama baginya adalah Company. Meskipun Company bertempur bersama prajurit Surakarta, namun ia harus mencari jalan, bahwa sasaran utamanya adalah Company. Pengalaman itu ternyata telah mempengaruhi kera yang dipergunakan oleh Pangeran Mangkubumi untuk menghadapi Company di Surakarta. Sementara itu, selagi Pangeran Mangkubumi mempersiapkan pasukan itu untuk menarik diri, sebelum Surakarta mengambil sikap tertentu, maka Juwiring masih sibuk mencari tubuh Tumenggung Sindura. Akhirnya, Juwiring dapat menemukannya. Tumenggung Sindura yang terbaring itu masih menggenggam keris yang telah tergores di tubuh ayahandanya. Inilah keris itu desis Juwiring. Buntal dan Arum yang masih berada di medan bersama Raden Juwiring itu pun menyaksikan, betapa keris di tangan Tumenggung Sindura itu bagaikan menyala. Keris yang menurut ayah, selalu dibayangi oleh dendam berkata Raden Juwiring, keris yang sakti ini harus aku labuh sesuai dengan pesan ayahanda sebelum kerisiri menuntut korban berikutnya dan berikutnya lagi. Buntal bergeser mendekat. Ia melihat sebilah keris yang nampaknya masih belum siap benar. Wilahannya yang kasar dan apalagi hulunya yang dibuat seolah-olah sekedarnya saja. Namun demikian, oleh Matthew Wadag, meskipun bagi seseorang yang tidak mengerti sama sekali tentang keris dan wasi aji, akan dapat melihat bahwa keris itu memiliki sesuatu yang terpancar oleh tuahnya. Pantas desis Juwiring. Apa bertanya Arum? Bahwa keris ini berhasil menggores tangan ayahanda dan bahkan telah menyebabkan ayahanda gugur di peperangan ini jawab Juwiring. Arum mengangguk-angguk. Ia melihat, betapa keris itu seakan-akan tidak mau terlepas dari tangan Tumenggung Sindura. Namun akhirnya Juwiring berhasil mengambil keris itu dari tangan Tumenggung Sindura. Bahkan kemudian diambilnya pula warangka yang terselip di punggungnya. Namun seperti keris itu sendiri, maka warangkanya pun ternyata sangat sederhana. Bahkan tidak pantas sebagaimana warangka keris seorang senapati besar seperti Tumenggung Sindura. Namun di dalam kesederhanaan wujud itu, ternyata keris itu adalah keris yang jarang dicari bandingnya. Mudah-mudahan keris ini tidak mempengaruhi jiwaku berkata Raden Juwiring. Mempengaruhi bagaimana bertanya Arum. Keris yang bertuah akan dapat mempengaruhi mereka yang membawa atau menyimpannya jawab Raden Juwiring. Namun kemudian Buntal menyahut, ya. Wesi Aji memang mempunyai pengaruh tertentu kepada pemiliknya atau orang yang menyimpannya. Namun hal itu tergantung pula kepada setiap pribadi yang bersangkutan. Jika pribadi yang bersangkutan cukup kuat dan mapan, maka tidak akan ada pengaruh yang dapat menggoncangkan kepribadian itu. Nah, bukankah begitu Arum menambahnya? Bukankah Ayah pernah berkata bahwa kematangan pribadi akan sangat berarti bagi perkembangan jiwa kita selanjutnya? Aku kira termasuk kemungkinan pengaruh Wesi Aji seperti yang dikatakan oleh Raden Juwiring itu. Sebut namaku. Bukankah kita bersaudara desis Juwiring? Arum menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Juwiring berkata, mudah-mudahan pribadiku cukup besar untuk mengatasi pengaruh keris yang luar biasa milik Tumenggung Sindura dari yang telah merenggut jiwa Ayahanda. Dengan keyakinan yang teguh sahut Buntal. Raden Juwiring mengangguk-angguk. Katanya, pusaka ini tidak akan terlalu lama berada di tanganku. Aku harus segera melabuhnya tanpa diketahui oleh orang lain, sehingga keris ini tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, yang akan dapat menjadi saluran dendam yang tersimpan di dalam keris ini. Buntal mengangguk-angguk. Ia mengerti, bahwa Raden Juwiring harus melakukannya dengan baik dan sangat berhati-hati. Bahkan Raden Juwiring pun harus menjaga, agar dirinya sendiri tidak terdorong ke dalam satu keinginan untuk memiliki pusaka yang jarang ada bandingnya itu. Dalam pada itu, ternyata Pangeran Mangku Bumi telah selesai dengan mengatur pasukannya. Mereka yang mendapat tugas untuk mengumpulkan para korban pun telah selesai pula. Karena itulah, maka Pangeran Mangku Bumi pun segera membawa pasukannya meninggalkan Medan. Ada juga terbersih keragu-raguan untuk meninggalkan korban lawan begitu saja. Namun Pangeran Mangku Bumi tidak mempunyai waktu lagi. Ia pun masih tetap memperhitungkan kemungkinan, pasukan Surakarta dan company akan datang dalam kekuatan yang berlipat. Tetapi Pangeran Mangku Bumi pun percaya, bahwa hal itu tentu sudah diperhatikan pula oleh para prajurit Surakarta dan mungkin orang-orang yang berada di padukuhan terdekat. Tetapi sudah tentu bukan. Pandan Karang Nangka yang telah kosong. Karena itulah, maka sejenak kemudian pasukan Pangeran Mangku Bumi pun membawa pasukannya ke tempat yang sudah ditentukan, yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpenting saja. Namun dalam pada itu, pasukan Pangeran Mangku Bumi justru telah bertambah. Para prajurit Surakarta yang semula berada di bawah pimpinan Pangeran Ranakusuma dan sebagian dari pasukan berkuda yang berada di bawah pimpinan Raden Juiring pun telah berada di dalam pasukan Pangeran Mangku Bumi. Kita sudah melangkah berkata Pangeran Mangku Bumi, kita tidak akan dapat surut lagi. Dengan demikian, maka setiap orang yang telah menempatkan diri ke dalam pasukan Pangeran Mangku Bumi pun menyadari bahwa peperangan demi peperangan akan terjadi. Pertempuran-pertempuran yang seru masih akan menunggu kapanpun. Dalam pada itu, yang menjadi angan-angan buntal adalah justru pada pokan jati aking. Mungkin para senapati di Surakarta dan para perwira kompeni yang cerdas, akan sempat mengurai peristiwa yang baru terjadi. Di dalam pasukan Surakarta, Pangeran Ranakusuma telah memberontak bersama anaknya Raden Juiring. Sementara Raden Juiring mempunyai hubungan yang sangat terat dengan jati aking. Tidak mustahil, bahwa para perwira di Surakarta dan para perwira kompeni pada akhirnya dapat mengambil satu kesimpulan bahwa jalur yang telah membocorkan rencana Surakarta dan kompeni menyerang Pandan Karang Nangka adalah Pangeran Ranakusuma lewat puteranya Raden Juiring yang menyampaikan berita itu melalui pada pokan jati aking. Karena itu, di dalam perjalanan meninggalkan bekasarna itu buntal berbisik kepada Raden Juiring, apakah kita tidak berusaha untuk mengamankan jati aking? Maksudmu bertanya Raden Juiring. Buntal pun kemudian menguraikan pendapatnya tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Lalu katanya, bukankah rara wari berada di jati aking pula? Ya sahut Juiring. Jika hal itu diketahui oleh para petugas sandi dari Surakarta, maka mungkin akan dapat membahayakan keadaannya dan seluruh isi pada pokan. Raden Juiring mengangguk-angguk. Ia pun menyadari bahwa kemungkinan seperti yang dikatakan oleh buntal itu akan dapat terjadi. Karena itu, maka ia pun bertanya, bagaimana menurut pertimbanganmu buntal? Kita pergi ke jati aking. Kemudian kita akan menyusul pasukan pangeran mangku bumi jawab buntal. Raden Juiring mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku akan mohon izin pamanda pangeran. Jika pamanda pangeran mengizinkan, aku sependapat bahwa warih pun harus diselamatkan di samping ayah dan atirta sendiri. Demikianlah menurut pertimbanganku sahut buntal. Raden Juiring pun kemudian menghadap pamanda pangeran mangku bumi untuk menyampaikan permohonannya, agar ia diperkenankan untuk melihat keadaan adik perempuannya lebih dahulu. Pangeran mangku bumi berpikir sejenak. Kemudian katanya, bertemulah dengan Kiwan Dawa. Katakan niatmu dan katakan pula kepadanya, bahwakah sudah menyampaikan permohonan itu kepadaku. Hamba pamanda sahut Raden Juiring. Ia pun mengerti, bahwa dalam beberapa hal yang menyangkut persoalan sandi dan pengamanan ada pada Kiwan Dawa, sehingga karena itu, maka Raden Juiring pun segera menemui Kiwan Dawa yang berjalan tidak terlalu jauh di belakang pangeran mangku bumi. Raden akan pergi bersama kedua anak jati aking itu bertanya Kiwan Dawa. Ya paman jawab Juiring. Baiklah. Jika Raden akan pergi ke jati aking, aku persilahkan segera. Kemungkinan seperti yang Raden cemaskan itu memang dapat terjadi. Karena itu, daripada Raden akan datang bersama petugas sandi dari Surakarta, lebih baik Raden datang lebih dahulu. Menurut pendapatku, padepokan itu memang harus diselamatkan seperti yang Raden maksudkan. Raden Juiring tidak kembali lagi kepada pemandanya, karena Kiwan Dawa sudah mengatakan, bahwa ia sendirilah yang akan menyampaikannya kepada pangeran mangku bumi. Karena itulah, setelah Raden Juiring menyerahkan pasukannya bekas sebagian dari pasukan berkuda, kepada Kiwan Dawa agar ditunjuk pimpinan yang akan menggantikan untuk sementara, maka Raden Juiring pun mohon diri bersama Buntal dan Arum, untuk pergi ke jati aking, karena menurut pangeran Rana Kusuma, sesaat sebelum segalanya terjadi, warih telah diserahkan kepada Ki Dipanala untuk dibawa kepada pokan jati aking. Hati-hatilah pesan Kiwan Dawa, keadaan sudah menjadi semakin gawat. Tentu akan terjadi semacam perlombaan, siapakah yang bertindak cepat antara pasukan Surakarta bersama Kumpeni dan pasukan pangeran mangku bumi. Selain itu, akan terjadi pula pacuhan ketajaman pengelihatan dan kecerdasan nalar antara para petugas Sandi dari kedua belah pihak, karena hal itu akan ikut menentukan akhir dari setiap peristiwa. Terima kasih jawab Raden Juiring, aku mohon restu. Mudah-mudahan yang akan terjadi selalu berada di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah, ketiga orang itu pun segera meninggalkan pasukan pangeran mangku bumi. Mereka mengambil arah memintas langsung menuju kepada pokan jati aking. Seperti pesan Ki Wan Dawa, mereka harus segera sampai kepada pokan itu sebelum justru para prajurit Surakartalah yang datang lebih dahulu. Ketiga anak-anak muda itu berpacu dengan kecepatan tinggi. Di sepanjang jalan, beberapa orang petani melihat dengan hati yang berdebar-debar. Mereka telah mengetahui bahwa baru saja terjadi perang yang mengerikan. Beberapa orang yang melihat peristiwa itu pada sisa-sisanya di pagi hari, telah menceritakan hal itu kepada setiap orang yang dijumpainya. Dengan demikian maka berita itu segera meloncat dari mulut ke mulut, merayap ke seluruh daerah yang luas. Tetapi ketiga anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Bahkan semakin lama kuda mereka seolah-olah berlari semakin cepat menuju kepada pokan jati aking. Dalam pada itu, seperti yang dikatakan oleh pangeran Rana Kusuma, warih memang sudah berada di pada pokan jati aking. Ki Dipanala yang mendapat tugas untuk mengantarkannya, telah menyerahkan gadis itu kepada Kiai dan Atirta demi keselamatannya. Lalu, apa yang akan kau lakukan Ki Dipanala bertanya Kiai dan Atirta? Aku tidak tahu apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku tidak akan berani kembali ke Istana Rana Kusuman lagi, justru setelah peristiwa itu terjadi. Meskipun aku belum tahu bagaimanakah akhir dari peristiwa yang tentu akan sangat mendebarkan itu namun aku sudah dapat membayangkan bahwa Istana Rana Kusuman akan ditutup oleh Kumpeni. Bagaimana dengan keluargamu bertanya Kiai dan Atirta? Aku sudah membawa mereka pergi sehari sebelumnya. Jawab Ki Dipanala, mereka berada di desa terpencil tempat asalnya. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Tetapi bagaimana menurut pertimbanganmu tentang padepokan kecil ini? Ki Dipanala menarik nafas dalam-dalam. Karena Rara Wari berada di dalam, maka Ki Dipanala pun kemudian berkata, Pangeran Rana Kusuman telah memilih jalan yang paling dekat. Bersama Raden Juiring ia telah menentukan sikap. Karena itu, maka memang tidak mustahil, bahwa padepokan ini akan berada dalam putaran perhitungan para perwira prajurit Surakarta dan Kumpeni. Mereka tentu akan menghubungkan dengan Masa Lampau Raden Juiring. Ia pernah berada di padepokan ini. Dengan demikian, maka pengkhianatan Pangeran Rana Kusuman menurut pendapat mereka, tentu disalurkan lewat anak laki-lakinya dan hubungan itu akan dilakukan melalui padepokan ini. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Katanya, kita akan menunggu hasil dari pertempuran yang tentu sudah berlangsung atau bahkan masih berlangsung pagi ini. Mungkin pasukan Pangeran Mangku Bumi ikut terlibat ke dalam pertempuran itu, tetapi jika Pangeran Mangku Bumi telah meninggalkan padukuhan itu dan tidak melihat apa yang terjadi, maka kemungkinan yang paling pahit akan terjadi atas Pangeran Rana Kusuman dengan seluruh pasukannya. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, tetapi aku kira Pangeran Mangku Bumi masih meninggalkan sebagian pasukannya seandainya ia benar-benar meninggalkan dan mengosongkan padukuhan itu. Namun menurut perhitunganku, Pangeran Mangku Bumi akan mempergunakan care yang terbiasa dikatakan dan dalam latihan-latihan dipergunakan adalah care menyerang dan kemudian menghilang. Dengan pasukan kecil, Pangeran Mangku Bumi akan berhasil menjatuhkan korban yang cukup besar. Jika masih ada pasukan Pangeran Mangku Bumi di tempat itu, mungkin keadaan akan berbeda. Mungkin Pangeran Rana Kusuman dan pasukannya akan mendapat bantuan betapapun kecilnya. Kedua orang tua itu mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Kiai dan Atirta berkata, Jika demikian, maka bukankah sebaiknya kita mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan? Sudah tentu jawab Kedipanalah, tetapi apa yang dapat kita lakukan selain menyelamatkan diri? Jika beberapa utusan Sandi datang kemari dan menangkap kita, maka apakah kita akan dapat mengelak? Jika yang datang hanya satu atau dua orang saja, kenapa kita harus bercemas hati bertanya Ki dan Atirta pula? Jika yang datang sepuluh orang dan terpilih pula, apakah para cantrik akan dapat berbuat sesuatu desis Ki Dipanalah? Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Lalu katanya, jalan yang paling baik memang menghindar. Apakah kita akan meninggalkan pada pokan ini? Kiai Dipanalah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi Kiai memang harus mengambil langkah-langkah tertentu. Kiai dan Atirta menyadari gawatnya keadaan. Memang tidak mustahil, bahwa para perwira di Surakarta akan melihat pada pokan ini sebagai salah satu tempat yang menjadi jalur hubungan antara orang-orang dalam dengan mereka yang dianggap telah memberontak, Justru karena sikap pangeran Rana Kusuma dan Raden Juiring yang diketahui pernah tinggal di pada pokan ini. Karena itu, maka Kiai dan Atirta pun berkata, Baiklah, aku akan memberitahukan kepada para cantrik untuk sementara biarlah mereka kembali ke rumah masing-masing. Pada pokan ini memang harus dikosongkan. Lalu, Kiai dan Atirta sendiri akan pergi kemana bertanya Ki Dipanalah. Kiai dan Atirta menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak tahu. Tanpa putri yang diserahkan oleh pangeran Rana Kusuma, aku akan dapat mencari tempat untuk diri sendiri. Aku dapat menemui Kiai Sarpas Rana dan berada di dalam lingkungannya. Tetapi dengan putri warih, aku harus mendapatkan tempat yang baik dan terlindung. Tidak mustahil bahwa kumpani akan berbuat licik dengan menangkap putri itu untuk dipergunakan sebagai jaminan, agar Raden Juiring menyerahkan diri. Memang mungkin sekali berkata Ki Dipanalah. Aku akan memikirkannya kemudian desis Ki dan Atirta. Sekarang, aku akan memanggil para cantrik dan memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan pada pokan ini. Silahkan Kiai jawab Ki Dipanalah. Sementara itu, mungkin ada pikiran yang baik bagi Kiai dan Atirta. Kiai dan Atirta mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bangkit dan melangkah dengan langkah lesu ke ruang belakang. Seorang cantrik yang kebetulan lewat dipanggilnya. Katanya, Panggilah kawan-kawanmu. Aku ingin berbicara dengan kalian semuanya. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun melangkah surut. Kawan-kawannya pun menjadi haran. Nampaknya ada persoalan yang sangat penting yang akan disampaikan kepada mereka. Biasanya Kiai dan Atirta tidak pernah bersikap demikian sungguh-sungguh dan rasa-rasanya bahkan agak menyimpang dari kebiasaannya. Tetapi para cantrik itu pun akhirnya berkumpul pula. Bahkan rasa-rasanya mereka tidak sabar lagi menunggu apa yang akan dikatakan oleh Kiai dan Atirta itu. Namun akhirnya, dengan hati yang berdebar-debar para cantrik itu mendengar betapa gawatnya keadaan. Dengan hati-hati Kiai dan Atirta berusaha untuk menjelaskan persoalannya tidak menyangkut kalian masing-masing. Tetapi sebaiknya kalian memaklumi. Keadaan tidak menentu sekarang ini akan dapat menyulitkan kalian. Karena itulah, maka untuk sementara, aku anjurkan, agar kalian pulang ke rumah masing-masing. Sudah barang tentu hanya untuk sementara. Pada saatnya, aku akan memanggil kalian kembali kepada pokan. Para cantrik itu menjadi semakin gelisah. Tetapi mereka pun sudah mendengar kemelut yang terjadi di Surakarta. Namun mereka tidak mengetahui dengan jelas hubungan yang langsung antara kemelut itu dengan padepokan mereka, sehingga mereka harus meninggalkannya. Tetapi mereka pun menyadari, seandainya tidak ada masalah yang sangat penting, maka Kiai dan Atirta tentu tidak akan memperlakukan mereka demikian. Karena para cantrik itu nampaknya masih saja termangu-mangu, maka Kiai dan Atirta itu pun berkata, jangan menjadi bingung atau kehilangan pegangan. Keadaan memang menghendaki demikian. Pada saatnya semuanya akan lampau. Dan kalian akan berada di padepokan ini kembali dengan damai. Kapan Kiai bertanya seorang cantrik? Kiai dan Atirta tersenyum. Jawabnya, aku tidak dapat menjawab. Tetapi kita akan berdoa bersama-sama, agar saat itu segera akan datang. Kecewa dan gelisah membayang di setiap wajah para cantrik. Namun Kiai dan Atirta menekankan, untuk kepentingan kalian, segeralah bersiap. Kalian tidak mempunyai waktu banyak. Hari ini kalian harus sudah meninggalkan padepokan kecil ini. Dengan demikian, betapapun perasaan kecewa menghentak dada para cantrik, namun mereka pun segera kembali ke bilik masing-masing. Mereka mempersiapkan barang-barang milik mereka yang pada umumnya tidak banyak. Hanya beberapa lembar pakaian yang mereka pergunakan dalam kehidupan mereka yang sederhana di padepokan itu. Sementara para cantrik mengemasi barang-barangnya, Kiai dan Atirta telah berada kembali di pendapa. Dengan sungguh-sungguh ia masih saja berbincang dengan Kidi Panala tentang kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Dalam pada itu, tiba-tiba saja rara warih muncul dengan ragu-ragu kependapa. Dengan tatapan matu yang penuh pertanyaan dipandanginya Kiai dan Atirta dan Kidi Panala berganti-ganti. Marilah putri, apakah ada sesuatu yang ingin putri katakan kepada kami bertanya Kiai dan Atirta? Rara warih termangu-mangu. Namun kemudian terloncat pertanyaannya, Kiai, apakah para cantrik akan pergi meninggalkan padepokan ini?